Pernah ketemu Dhani? Pernah Terus? Cuman Gak berani ngobrol Pas lagi main ke rumahnya Waktu itu Amma Mas Vega Amma Dul Jadi masuk Eh yang bukain pintu beliau Eh lu mas gitu aja Apa rasanya lu dibukain pintu sama Idola? Aduh gitu Aduh ngomong apa ya? Bukan takut ya Gue mau ngagumi beliau Jadi kayaknya belum siap untuk Banyak ngomong Tangisan pertamamu Ditandai BBM membumbung tinggi Maafkan kedua orang tuamu Kalau tak mampu beli susu BBM naik tinggi Susu tak terbeli Orang pintar tarik subsidi Baik kurang gizi Halo teman sekelas Saya Soleh Solehun Selamat datang di Podcast Naik Kelas Podcastnya mereka yang terus berkarya Namun tetap otentik Bintang tamu Saya kali ini Seorang Solois bertubuh tinggi besar Yang Karya Karyanya Meskipun Terbilang relatif baru Tapi sudah patent sekali Teman sekelas Boleh tepuk tangan Untuk Bilal Indra Jaya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat kan? Alhamdulillah Bilal sehat? Ya Alhamdulillah Sehat gini-gini aja Kok gini-gini aja? Ya sehat seperti biasa Maksudnya Tinggi lu tuh berapa sih lah? Kalau gak salah ya 190 190 Iya Kalau gak salah ya Terakhir sih segitu Dari umur berapa tinggi? Lu pas zaman sekolah mah Dicenginnya gigantisme Jadi dari dulu mah Bongsor Gitu Kalau gigantisme kan Gak normal Iya Dicengin sama Teman-teman gitu Karena Gue kelas 6 SD Udah 171 Tingginya dulu 170 Kelas 6 SD? Iya makanya Teman-teman gak ada yang segitu Tingginya Iya anak SD juga Jaman sekarang Pernah Ini gak Kesulitan secara Psikologis karena Badan lu tinggi gede gitu Gak bisa ngumpet Gitu Kalau main petak ngumpet? Banyak deh Sekolah apalagi Atau di kampus lagi Apa OSPK LDKS Apa gak bisa ngumpet? Tapi gak pernah sampai Kena ke mental Aduh kok Gue tinggi banget gitu Enggak sih Cuman ya Pekalanya itu aja Kalau ngumpet Susah Gak bisa menghindar Dari kegiatan-kegiatan Yang Di sekolah gitu Gak bisa ngelak Mesti Olahraga apa? Sepak bola Oh bukan basket? Gak ngerti Basket Sama sekali Padahal kan Badan setinggi itu Harusnya Sepak bola Keeper Keeper? Jago gak lumayan keeper? For fun Seru-seruan aja Pernah Gak ada yang ngejakin basket? Banyak Terus? Cuman gue dari kecil gak nonton basket Gak ngerti Nontonnya bola gitu Lebih dulu cinta bola apa musik? Bola Oh iya? Iya Bola dari umur berapa? Karena kalau bola dari kecil kan Selalu Ada gitu ya Jam Main sama temen Main bola gitu Terus Pulang sekolah Nonton TV Kartunya bola Kapten Tsubasa Malah gara-gara kartun Dia pengen main bola tuh Iya Kayaknya di Sekolah gue Semua anak lakinya Gara-gara Tsubasa Zaman SD mah Apa yang ada di benak Bilal kecil Waktu nonton Kapten Tsubasa? To be true Iya kan? Dia bisa tendang Dari tengah lapangan Kayak gitu Keren lah Tendangan macan Bikin anak kecil Berimajinasi Itu yang diterapkan di lapangan Kalau main Dan gak bisa Gak bisa Itu hanya di TV dong Dan gara-gara Kapten Tsubasa Lu pernah bercita-cita Jadi pemain bola? Iya Sempat ikut Apa namanya Dulu di Bintaro tuh ada Sekolah Sepak bola gitu SSB Di setor 9 Di Bintaro Ikut dulu Dari umur berapa tuh? Wah Kelas berapa ya? Kelas 2 SD kali Oh dari kecil? Tiap Sabtu pagi gitu Cuman ya gak hebat mainnya Emang Suka aja gitu Berapa tahun ikut SSB? Gak inget lagi kan Itu karena memang Tujuannya bukan buat Sekolah ya Bola gitu Enggak Emang buat main Karena yang ikutan juga Teman-teman sekolah juga Dia tiap Sabtu pagi Main bola gitu Cari keringet Di umur berapa berhenti Mengejar cita-cita Jadi pemain bola? Kayaknya mulai-mulai SMP gitu ya Sebenernya dari awal juga Itu cita-cita bodong ya Kayaknya gak mungkin deh Gitu Kenapa merasa gak mungkin? Ya karena sadar diri lah Tidak hebat Tidak mahir Cuma buat seru-seruan doang Tapi memang kecintaan Terhadap sepak bola Nyata Dari dulu Ketimbang basket ya Saya mah tidak ngerti Tidak paham Tapi nonton pertandingan bola? Nonton banget Apa timnya? Liverpool Saya gak ngerti bola Jadi gak tau harus nanya apa lagi Iya Suka lihat aja orang Liverpool MU Ah Habisin waktu ya Kalau dulu Saya pernah baca Anak laki-laki tuh Memilih tim bola kesukaannya Tanpa alasan random gitu Dan itu melekat Sampai dia Tua Kalau lu alasannya apa Memilih Liverpool? Gak ada alasannya Itu pilihannya Dan sampai sekarang Di antara sekian banyak tim bola Kenapa aja? Dulu karena pernah nonton Final di TV Champions League 2005 Jadi Liverpool lawan AC Milan Udah kalah 3-0 Terus dibales 3 sama Akhirnya menang penalti Itu keren Gara-gara kemenangan itu? Iya Istanbul Itu 25 Mei 2005 Hafal Sampai sekarang? Sampai sekarang Liverpool tuh tim bagus apa jelek sih? Waduh Kayaknya kalau ngomongin bola sensitif ya Kok sensitif? Pasti banyak yang fans MU disini Enggak ini kan saya bukan pecinta bola Enggak Kalau saya sebagai penggemarnya memang bilang bagus Tapi sekarang lagi enggak sih Lagi biasa aja Enggak kenapa? Enggak bagus kenapa? Iya kemarin abis menang 7-0 Besoknya kalah 1-0 Berarti enggak konsisten gitu? Lagi enggak terlalu konsisten kayaknya Tapi dulunya bagus? Liverpool tuh sempat mengalami masa yang bagus Sempat masa enggak bagus Terus dia sempat naik lagi Masuk Jurgen Klopp Ada dateng pemain-pemain top Muhammad Salah dateng Itu lagi naik lah Masuk final Champions League 2 kali Eh 3 kali Menang sekali doang sih Ya lumayan membahagiakan lah Nontonnya Masuk final Champions League nih Suka The Beatles? Suka Kan Liverpool Gue taunya Liverpool Beatles aja Iya betul Kesitu yang gue liat Museum Beatles doang Iya betul Tapi musik dari mana? Musik Ini agak random sih Kang Karena Pertama suka musik itu Dari Bapak Dulu beliau suka dengerin Plat di rumah Tapi lagu-lagunya yang beliau dengerin dulu Saya enggak terlalu suka sih Duren-duren Suka cuma enggak Enggak terlalu Masuk Duren-duren Bokap tuh suka Duren-duren Suka Rolling Stones Suka Rod Stewart Saya juga dengerin Cuman entah kenapa Yang nempel tuh Beatles dulu Pertama kali Dia punya platnya juga Punya Album mana yang Pertama melekat di Benap? Dulu Justru yang melekat banget itu Waktu Bokap tuh puter Ada dulu Albumnya dibuat Jadi album live-nya Queen Tahun 79 Namanya Queen Life Killers Itu Ada tuh albumnya Itu live-nya Queen tahun 79 Itu yang melekat pertama kali Malah Queen Bukan Beatles Yang pertama melekat Queen dulu Terus Dulu juga Bapak tuh punya DVD Live-nya Queen di Montreal Tahun 81 Kalau enggak salah Itu keren banget Seperti apa kerennya Buat lu waktu itu? Freddie Mercury tuh Kalau manggung Kayak enggak takut masuk angin gitu Enggak pakai baju gitu kan Cuma pakai tanah pendek Another one by Sedas Bawa anduk Pakai tanah pendek Enggak pakai baju Kan ngebayangin ya Di Montreal gitu Dingin Itu Terus liat Brian May main gitar Keren banget Katanya Brian May tuh Kalau main gitar pakai coin Dia enggak punya pick Enggak ngerti deh Enggak mungkin ya Dia enggak bisa beli pick ya Dia pakai coin Unik kan Itu yang bikin Umur berapa tuh Waktu liat DVD Queen at Montreal itu? SD kang Lupa Kelas Tiga kali ya SD itu Umur lapan tahun Itu Wah langsung kesirep Wah cingkeren banget gitu Itu waktu itu nontonnya Karena di Bokap lagi nonton Atau lu iseng tiba-tiba Oh ada DVD apa? Bokap tuh suka nonton Suka Tiba-tiba muter Album Rotshworth Terus dengerin Ini apa judulnya? Ini Young Turks Terus tetap muter DVD Suka ngeliat gitu Terima kasih ke Bapak sih Dan pas liat Di Montreal Kayak langsung Iya Ribuan orang Gimana ya Rasanya Nge-band kayak gitu Terus Kayaknya Ngedengerin Queen di rekaman gitu ya Sama live-nya Sama-sama keren gitu Kayak gak ada bedanya suaranya Suara si Freddie Mercury Malah kerenan yang live Pahlah Itu yang bikin gue Keren Nah Pengen jadi musisi Umur berapa? Pengen jadi musisi Gak lama setelah itu Dari kecil itu? Dari setelah nonton Queen itu? Cuman Makin Kepengen lagi Pas main game dulu Apa? Ada game Mungkin pada tau Ada game Guitar Hero namanya Oh ya game yang jaman dulu Di PS tuh Itu kan lagu-lagunya Lagu klasik rock tuh Kansas Terus ada Leonard Skinner Gitu Deep Purple Nah itu awalnya Wih keren banget Berasa Gara-gara Main game itu Jadi pengen belajar gitar? Iya Aneh ya Dari main game Kayaknya banyak nih Anak-anak sekarang yang Gue juga beberapa kali Dengar gara-gara Gitar Hero Iya Itu cukup membekas Terus belajar gitar umur? Gak lama setelah itu Pokoknya sebelum Kelas Sebelum kelas 5 SD Pokoknya deh Semua tuh Di momen yang berdekatan Ada gitar di rumah? Bokap punya dulu Gitar Yamaha Yamaha F Aduh lupa lagi F310 Kalau gak salah deh Ada di rumah dulu Cuman Sebenernya kayak bukan punya bokap Nggak tau punya siapa nih Ada di rumah gitu Dari jaman dulu Nah terus Lu belajarnya gimana? Minta ajarin Sama bokap? Bokap Bokap betulan bisa lah Main gitar Chord A, B, C, D, E, F, G Bisa Itu modalnya Chord A tuh begini B tuh begini Bisa lahnya Lagu apa pertama yang bisa? Waduh Nggak inget Cuman salah satu lagu pertama yang Saya belajar tuh Galang Rambu Anarki Malah Iwan Fals Cintanya Queen Yang ngajarin Galang Rambu Anarki siapa? Bapak Kenapa diantarasikan lagu Bapak ngasih lagu Galang Rambu Anarki? Queen rumit Main gitarnya Nggak bisa Minta ajarinnya dulu Ini Pak tolong ajarin Somebody to love Sama ajarin ini Apa namanya Killer Queen Nggak bisa Tapi kan Galang Rambu Anarki Juga bukan Yang digenjrengkan Dia petik Susah Menurut beliau itu Bagus untuk latihan Metik Metik Makanya dikasih yang petikan Petikan Lagunya kan enak tuh Tapi kuncinya kan A, D, A Gitu Nggak terlalu Nggak se Rumit Queen Chordnya apa? E flat Apa itu E flat? Nggak tahu Berapa lama mempelajari lagu Galang Rambu Anarki? Cukup lama Karena dulu Pas belajar Agak-agak bolot ya Nggak bisa-bisa dulu Sampai akhirnya Kayaknya Bapak Aku menyerah Dimasukin ke tempat les Sekali pertemuan keluar Kenapa? Nggak bisa juga Baca notebook Nggak bisa Tapi waktu Bokak Mengajarin Galang Rambu Anarki Lu udah tahu Ewan Fals? Beberapa lagunya tahu Kan bokap tuh suka Muter lagu di rumah Jadi oh tahu Ewan Fals Ewan Fals gitu Tahu Umar Bakri Hits-hitsnya tahu dulu Suka diputer Dikaset Tepdek Pas Galang Rambu Anarki Bisa Apa rasanya? Berasa jadi Orang terkeren Sebintaro Kayaknya deh Pada waktu itu Karena memang lagunya Enak banget Sama nyanyiinnya Masih inget nggak sekarang? Kayaknya masih inget Masih inget Coba ambil gitar Kita pengen denger ya Oke Yang itu Yang gitar itu Nah Oh iya Baiknya gitar itu aja dulu Bisa kan Colokin nggak? Todong mic apa colok? Ini kedengeran kayak Kedengeran kan? Ada bocorannya kan? Coba-coba Galang Rambu Anarki Kepada Om Iwan Atau penggemar Iwan Fals Kalau salah-salah Dimaafkan ya Galang Rambu Anarki Anakku Lahir awal Januari Menjelang pemilu Galang Rambu Anarki Dengarlah Tangisan pertamamu Ditandai BBM Membumbung tinggi Maafkan kedua orang tuamu Kalau Tak mampu beli susu BBM naik tinggi Susu tak terbeli Orang pintar tarik subsidi Bayi kurang gizi Gengreng Rambu Anarki Anakku Cepatlah besar matahariku Masih ingat temannya Bagus Boleh tepuk tangan dulu Tapi waktu lu kecil itu Tau lagu tentang apa itu? Tentang anaknya Iwan Fals? Dulu waktu kecil Gak tau Taunya lagu Akhirnya setelah Setelah bisa Mencari Artikel Dan lain-lain Bahwa Galang itu Nama anaknya Nama putranya Om Iwan Udah pernah Belum pernah tau ya Iwan Fals atau Cika Bahwa itu lagu pertama Yang lu kuasnya Oh Gue pernah ngomong ke Cika Salah satu lagu Pertama tuh Ini Udah pernah Ya mungkin siapa tau nanti Satu saat Diajak collab ya Di panggung Gemeteran pasti Pasti saya gemeteran Waktu Remaja Ya Musiknya apa yang didengerin? Waktu remaja Berarti SMP Ya SMP SMA SMP Mulai suka Lame of God Dari? Dari temen Dulu Apa namanya Tiba-tiba Seorang kawan Ada yang bisa main lagu Apa namanya Hourglass Sama lay to rest Di gitar Wah Apa aneh? Dikasih denger lah Lagu-lagunya Lame of God Doyan Tapi memang Apa ya Nggak hatam sih Cuman Mulai-mulai Expand Musiknya Nggak klasik rock doang Itu SMP Lame of God Mulai dengerin Terus Apa sih Jaman-jaman itu tuh Mulai SMP tuh Musik-musiknya Mulai ketularan Temen-temen Ada yang dengerin band Kayak Asking Alexandria Imo-Imoan Iya apa Metal Bukan metal juga ya Beberapa kayak Avenged Sevenfold Tapi diantara Sekian banyak pengaruh Yang akhirnya lo Merasa Oh ini asli gue Musiknya nih Ketika Mulai Mendalami Lagu-lagu Dewa 19 Justru Makanya Gulana itu Terdengar seperti Album Cinta Yalah Cinta ya Memang Memang Iya Dari keyboardnya Ambience-nya Salah satu Salah satu Musik yang Akhirnya bikin Oh ini nih Gitu Dewa 19 Salah satunya Iya Tapi memang Gulana itu Terpengaruh sekali Dari lagu Satu Makin jelas kan Saya jelasin Memang Memang Meniru katakanlah Gak meniru ya Mengambil Mengambil Nuansanya Karena waktu itu juga Yang produs adalah Mas Vega Antares Oh sebagai gitarisnya Satu album dia Pantesan Pantesan Jadi pun gak bilang Mau kayak gitu pun Mungkin Warnanya kesitu Tapi waktu Diproducerin Vega Lo bilang Eh gue suka banget nih Dewa Pertemuan pertama Dengan beliau tuh Dari awal udah ngobrol Jadi suatu hari Di tahun 2014 Mas Vega tuh lagi Ini Reguleran Kalau gak salah lupa Di sebuah Coffee shop Karena saya penggemar Fox Bandnya beliau Samperin Jadi saya Ngobrol Belaga gila aja Halo mas Aku fans banget Gini-gini Pertanyaan pertamanya Suka Beatles gak? Suka Dewa gak? Gitu Kata Vega Kata beliau Mau jelas Oh iya mantap Kata dia Dari awal udah tau Pas ada kesempatan Mas aku gak punya album Mau propose nih Diproduce sama mas Gitu Ya udah tau Mau kesitu arahnya mungkin ya Jadi dia Harus samain dulu nih Selera nih Kalau lu gak suka Dewa Gak suka Beatles Sorry kita Apa Beach Boys juga Beach Boys juga Saya suka juga Beach Boys juga Suka Pet sound Mantap Dia mau ngetes dulu ya Album-album yang menurut dia bagus Menurut lu bagus enggak? Iya kayaknya Dewa dari siapa? Bapakku lagi Bala Dewa Oh bokap Bala Dewa juga? Iya Suka banget ya Album yang mana yang bikin lu jatuh cinta sama Dewa? Kalau gue pertama cinta banget justru lagu Lagu apa? Kalau album ya banyak ya Pintang 5, Pandawa 5 semua suka Cuman kalau lagu tuh yang bikin ini Kita tidak sedang bercinta lagi Kenapa itu? Menyihir Kalau enggak lagu Elang Gue Elang Tim Lasso Tim Lasso Tim Lasso Mohon maaf ya Once Tapi Mr. Once juga Out of this world Keren Bisa nyanyi Gak ngeden itu Dimana ya Nyanyi Nada tinggi Tapi Lehernya gak berurat Kayaknya beliau Biasa aja gitu Biasa aja Sayangku Tapi Ininya lemes Gak ada Gak gitu Itu Hebat Tapi kalau boleh milih Lu Lasso Mungkin karena Pertama denger Lagu-lagunya Mas Adela So Lagu yang dianjikan beliau mungkin ya Pernah ketemu Dhani? Pernah Terus? Cuman Gak berani ngobrol Ngapain? Halo mas Gitu aja Mas lagi main ke rumahnya Waktu itu Sama Vega? Sama Mas Vega Sama Dul Jadi masuk Yang bukain pintu beliau Lu mas Gitu aja Apa rasanya Lu dibukain pintu Sama Idola? Ya Selain memang Rumahnya dia ya Gitu ya Gak ada pembantu nih Gitu Aduh gitu Aduh ngomong apa ya Terus Gue sama temen gue Waktu itu Eh temenin gue yuk Gue mau ketemu sama si El nih Ayo gitu Dia bawa CD Bawa bintang 5 Bawa Laskar Cinta Bawa banyak CD deh dia Si temen lu itu Dia bawa bukletnya Ditorang di tas Entah kalo ketemu Muhammad Dhani Gue minta tanda tangan Pas ketemu diem aja tuh dia Gak berani Eh itu Gitu Takut ya Takut kenapa? Bukan takut ya Gue mau ngagumi beliau Jadi kayaknya belum siap untuk Banyak ngomong Dan mungkin kayaknya juga Ya pasti beliau juga pasti Lagi di rumah Nyantai gitu Masa tiba-tiba ngajak ngobrol Ayah kan sekedar bilang Mas saya suka Lagu Dewa Oh mungkin dia udah tau Pasti ini orang ngefans sama Dewa nih Pasti gitu deh Atau kayak Biasa Nah mungkin Kalau malah so Pernah ketemu Tapi gak pernah ngobrol juga Grogi juga? Foto bareng waktu itu Pertama ketemu Mas Atelasso tuh Bukan Ada momen Enggak Lagi di mall Ada Atelasso Terus? Mas Atelasso Saya boleh foto bareng Oh iya boleh boleh Gitu aja Ini mesti ada fotonya Setelah lu punya album itu? Lupa lagi Lupa kan? Enggak Itu Sebelum Eh lupa lagi? Di mall mana? Di PIM Di PIM Di depan Zara ingat banget tuh Dia lagi jalan sama anak-anaknya Nah itu berani Kan Di tempat umum gak mungkin ngobrol banyak kan Dia lagi jalan-jalan Sekedar foto aja Kalau di rumahnya Mat Dhani kan Di rumahnya beliau sih Gak enak bertamu Pas udah punya foto sama Lasso Perasaan lu apa? Seneng dong Fanboy Seneng Itu 2018 Foto Di PIM Di depan Zara Ingat banget tuh Lagi jalan-jalan sama anak-anaknya Ri Kalau lu Mengingat 2018 Ada Laki berewok Udah berewok gitu tuh? Udah kayaknya Laki berewok Minta foto di depan Zara Inilah orangnya Aduh Halo Mas Arilasso Saya penggemarmu Jadi setelah berkarir pun Belum pernah Ngobrol gitu Ketemu mereka dan ngobrol Saya penggemarmu Pernah ngobrol sama Mas Andra Lebih santai? Lebih Karena waktu itu Memang Ketemu Mas Andra di Melodia Lagi beli Lagi manggung Oh lagi manggung Andra Ramadan Project Dan lebih santai Karena memang setelah beliau turun panggung Kebetulan vokalisnya Mas Andra di proyekan ini Sama aku main gitar dia Si Rio ini Bentar ada orang gak sih Jadi minta tolong ke temanku ini Eh Foto dong sama Mas Andra Ayo yuk Ada perantaranya Iya plus perantaranya Temen dia lagi kan Jadi gak terlalu ini Kalau Menurut lu Dengan adanya Firza Dan Elo Di Dewa Featuring Bagaimana? Keren 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 saya udah pernah nonton Dewa Fit Elo udah Fit Firza udah Tetap keren Dewa gitu Keren kok Musik Dewa yang sekarang Menurut lu gimana? Sebagai fanboy Bagus Juliet Bagus Cuman saya lebih familiar Yang lama Belum ngulik aja Yang baru-baru Pengaruhnya Dewa Terhadap Musikalitas lu Apa selain tadi kan Kalau produsernya Vega Udah jelas ke musik Kalau buat personal Menurut saya Susah bikin lagu Dengan lirik yang sederhana Namun Apa namanya Bagus Saya mendengar lirik Aku bisa membuatmu jatuh cinta Kepadaku Meski kau tak cinta Gitu aja kan Tapi bagus banget gitu Dulu ya Sebelum Sebelum saya Ngulik gitu Tentang Songwriting Apa segala macem Dan Menurut saya mah Dari kiri ke Dewa tuh Saya bisa paham Tanpa harus nanya ke orang Ini artinya apa sih? Kata ini artinya apa? Gak metaforik gitu Cukup lugas Cukup lugas Namun dikemas Secara brilian Mungkin agak bias ya Karena saya Bella Dewa gitu Cuman Kalau dari Pandangan Songwriter Menurut saya begitu Kalau Waktu mendengar ketika Kita tidak sedang Ingin bercinta Apa yang ada di benakku itu Kan lagi kecil kan? Vokalnya Relasso Keren banget kan? Kalau lagunya Gak Waktu gue kecil Gak Ngulik Gak ngulik Arti-arti Bercinta tuh apa sih Dulu gue gak tau Cinta ya Sayang Gitu kali ya Dulu kan belum tau Belum paham Aku sedang ingin bercinta tuh apa sih? Gak tau Dulu mah Yang penting lagunya Keren Enak Dulu ya Kalau nge-band Umur berapa? Pertama kali nge-band itu Kelas 1 SMP Apa namanya? Dulu Saya dan teman-teman bikin band tribute The Beatles Namanya Pelesetan Harusnya kan The Fab Four kan? The Fabulous Four The Fake Four Saya bikin Dulu ngapain? Main bass McCartney Oh McCartney Nyanyi juga Nyanyi juga Cuman ya Seru-seruan aja The Fake Four Namanya dulu Sering manggung ya? Dulu di Bintaro itu Ada satu tempat Kayak semacam food court Gitu Namanya Aduh apa namanya Bukan Sekarang tempatnya namanya lot 9 Oh BFest namanya tempatnya dulu Sekarang lot 9? Iya Dideket Trubus tuh Dulu Ada BFest namanya Dulu tuh Setiap Sabtu Bisa manggung disitu Siapapun? Bayar tapi Yang mau manggung bayar Bayar berapa? Aduh lupa 100 ribu Band patungan gitu Berempat 25 25 25 Sering Sering disitu manggungnya The Fake Four The Fake Four Sekali manggung berapa lagu? Bayar 100 ribu tuh Dulu tuh Kami latihan Untuk sekali manggung tuh ya 5 sampai 7 lagu lah Lumayan dong Sampai di stopin sama mas-masnya disitu Udah Udah gitu Udah ya udah Satu lagi gitu Kayak latihan di studio Cuman di panggung Ada yang nonton? Itu food court kan Iya Orang makan Dan orang tuh pasti gak expect Bakal nonton bocah-bocah Main lagu The Beatles pasti Pengunjung yang nonton Sambil makan Siapa sih ini? Seragam Seragam Bikin dulu kita Jazz gitu Dulu kami pernah Sampai Saya minta tolong ke ibu Mamah ayo temenin ke Cipadu Cipadu tuh di Di deket Bintaro Toko kain Mau beli kain warna kayak gini nih Bikin Jazz The Beatles yang live di Shea Stadium Bikin sama temen-temen berempat Diukur gitu Diukur Rambut diponiin? Kayaknya pada masa itu Kami semua ponian rambutnya ya Oh memang By default Bukan karena The Beatles Bukan karena The Beatles Kalau temen-temen tahu komiknya itu Ya gitu-gitu Nah itu ketemu sih Temen yang lain Yang bertiga itu Yang temen yang Di Temen sekelas Gimana ceritanya Kok bisa Tiba-tiba kita bikin band Ada satu kawanku Namanya Marsha Cewek? Oh mo Marsha Tapi Marsha namanya Marsha Noval Suatu hari di kelas Dia datang bawa Clipping Dia nge-print sendiri Nih lu lihat deh Gue habis nge-print Ada di internet Namanya Paul Is Dead Teori Teori Urban legend Yang mengatakan bahwa Si Paul Mekartney Yang asli itu udah meninggal Tahun 66 Terus digantiin Memang imposternya Yang palsu Yang sekarang hidup itu yang palsu Wah masa sih Ini cluenya banyak nih Dia nge-print tuh Di covernya Abbey Road itu Gini-gini-gini Ini lagu ini Di backwards Ada hidden cluenya Gitu Itu kan film banget ya Iya Langsung tuh Yang suka siapa aja nih Oh aduh si Ojan juga suka Temen lain juga Oh Cerita Ini ternyata Iya Ternyata juga kami suka The Beatles Tapi baru taunya pas itu tuh Paul Is Dead Nah si Marsha ini memang dia Apa Seperti Encyclopedia berjalan Soal urban legend Atau apapun itu Oh memang dia basicnya Senang urban legend Senang ngulik-ngulik yang gitu-gitu Keren kan Inspirasi teori Iya Tapi kali itu The Beatles Sebenernya kalau gak salah Dia tuh ngomong sama temen saya yang lain Cuman saya nguping gitu Ah The Beatles apa tadi gitu Oh kak Iya karena lu memang sukanya The Beatles Bukan konspirasi teorinya Iya Pas tau baru Jadi gak ada band Sampai bikin Sampai ada urban legend kayak gini Berarti ini Beken Nah udah bukan beken lagi nih gitu Akhirnya yang ngajakin si Marsha apa Si Marsha yang ngajakin Bikin band aja Bikin band The Beatles yuk gitu Yang dua lagi Temen-temen sekolah juga Si Ojan sama satu lagi Nah satu lagi nih ganti-ganti ya Nama yang drum nih Kadang ada si Gak lupa lagi si Siapain lu ya Udah lama kan Marsha itu jadi Johnnya Jadi Johnnya si Marsha Si satu lagi jadi George George ya Hat lagi jadi Ringgo-nya gitu Ngingetnya kocak banget Sangkingnya Tapi menurut lu kalian bagus? Enggak Tapi cukup 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 jadi momen bahagia lah Karena pertama kali ngeband Pertama kali ngeband Gitu Sampai bisa ngalamin Manggung gitu Sama mereka Sempet sekali manggung di mall gitu Dimana? Dulu tuh di Sampai sekarang masih Kalau gak salah ya Di Sumarekon Mall Serpong itu Setiap Senin malam Ada Beatles Night Yang main tuh Om Abadi Susman Tapi si Beatles Night ini Om Abadi Susman ini Baik nih ya Jadi beliau nih suka Bilang ke Boca-boca yang suka nonton disitu Eh kalau ada yang punya band Beatles Opening aja nih main nih Gitu Suka Sebelum Jadi kan si Om Ab Sus tuh Mainnya malam Jam setengah sembilan Tapi itu Stage nya itu udah Siap dari jam tujuh Aduh kosong tuh Suka ada Anak-anak yang main tuh Nah Kami main disitu juga Beberapa kali Memberanikan diri Iya Boca-boca SMP Senin malam gitu Terus Lu ngomong langsung Om aku Si Marsha semua ini Yang otaknya ini Tau-tau Marsha dateng Eh Gue udah Bilang sama Om Ab Sus Boleh katanya Mau gak Eh mau-mau Makanya bikin seragam itu Berapa lama tuh Begitu Bersama Fake 4 Apanya nih Punya band itu Iya Bersama Fake 4 tuh Bandnya gak pernah bubar Hapis sekarang Masih ada Masih ada Cuman Temen-temen sayangnya Udah gak ada yang nge-band Cuman kalian tidak pernah Mengklaim itu bubar Gak pernah Berarti kapan-kapan bisa gitu Kalau misalnya Nyambutnya ada Reuni itu Fake 4 Kalau yang lain pada mau ya Udah Wow Udah ada yang jadi arsitek Udah ada yang Kerja di luar negeri Udah Udah jarang ketemu Sekarang Tapi sama si Marsha masih? Masih Karena sama Marsha ini Sampai kuliah bareng Bukan jurusannya ya Kampusnya masih sama Bareng gitu Jadi sering ketemu Cuman dia udah Udah gak nge-band lagi Jadi cuma lu yang ke Jalur musik serius terus? Iya kan Begitu Apa rasanya waktu itu Pertama kali manggung? Sebagai Fake 4 Iya Ingat banget Hari itu Si Marsha ini Telat datangnya Dia lagi makan malam Sama keluarganya Di Wendy's Ini saya masih inget banget Ini boleh di cross check Ke orangnya Kalau ada yang Kenalnya Dia telat Datang Diantrin tuh Di drop Dia mules-mules Alasannya apa? Iya tadi gue habis makan Frosty Ice Cream Sama Wendy's Melt Burger Jadi terlalu banyak Padahal emang gue tau Itu tuh gara-gara Dek-dekan Jadi Pengalaman pertamanya ya Mules Lu gak? Sama aja Takut Aduh gitu Pengen tapi takut Kayak Wah udah gak bisa back off lagi nih Udah disini nih Bawangnya pengen kabur aja Cuman gak bisa kan Ketika akhirnya genjreng? Mudah Udah Ya udah berlagak gila aja Gitu kan Cukup Cukup Menyenangkan sih Lucu banget Yang bikin Lu pengen akhirnya Gue terus deh Ke Kejar di musik Itu Ada band Fake 4 Setelah itu SMA gitu ya Lulus SMA kuliah Bikin band Yang lagunya Bikin sendiri Nama bandnya apa? Nama bandnya RIM R-H-Y-M 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 Itu pun Saya diajakin Sama temen-temen Udah ada bandnya Sebenernya Cuman saya join belakangan Sebagai gitaris? Sebagai gitaris Vokalnya? Vokalisnya ada Temen saya namanya Irza Jadi Irza ini bosnya lah Kita harus bikin Rock band Lagunya Sendiri Nah Yang Menyatukan kami Berempat Karena sama-sama Suka Oasis Tim Oasis Jadi yang Tim Blur Yang band lain Adalah Kita tim Oh kita Oasis Working class hero Bro Gitu Lebih berantem mulu Iya Ampe pegel Lihatnya kan Itu RIM Bikin-bikin Terus tiba-tiba Nggak bubar bandnya Ada Cuman waktu itu Ingat banget Saya pernah Mau ngasih lagu Cuman ditolak Secara halus ya Oh ini nggak masuk deh Buat lo sendiri aja deh Lo solo aja Kayak gitu Oh ke RIM tuh Lagu apa? Lagunya akhirnya saya pake Yang mana? Saya punya lagu judulnya Biar Oh itu yang Padahal itu yang hits Itu single pertama saya Iya Mau dikasih ke RIM Ini buat kita ya nih Kayaknya kurang Apa? Terlalu nge-pop katanya Bakal lo aja deh Lo solo aja gitu Ya udah deh Kalau tidak ditolak sama RIM Mungkin Lo tidak akan jadi soloist Iya Seribu persen Waktu itu Perasaannya gimana Waktu Ditolak Jangan dibuat lo aja Ya gitu Oh nggak mau Yaudah deh Cuman no hard feeling ya Karena memang Fair aja Kalau emang nggak cocok ya Nggak usah Jangan gitu Tidak malah menjatuhkan Semangat? Nggak karena mereka Sahabat-sahabat Saya banget Sahabat banget Jadi memang Saya tahu mereka Nggak maksud seperti itu Emang nggak masuk aja Nggak apa-apa Oh yaudah Berarti gue coba solo deh Siapa tahu Akhirnya yang jalan Soalnya jalan sampai sekarang Akhirnya gitu Mereka ketika tahu Si Biar ini Jadi Jalan Apa komentarnya? Supportif Mereka supportif Cuman memang Mereka Bilang gitu Bahwa musik Oh kita hobi Gitu Oh Emang mereka planningnya Mengantor Ya mereka semua udah kerja sekarang Maksudnya kerja Bukan di bidang musik Bidang masing-masing Tapi kan lu juga pernah kerja kan Pernah 9 to 5 Jadi apa HRD HRD Recruiter Kayak Berarti Apa sih Apa istilahnya Kalau Ini tuh Apa? Ada yang Recruiter 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 Gitu istilahnya apa sih? Aduh Yang kayak semacam talent scout gitu Ini Aduh Saya lupa kan Ya itu lah Itu jadi Tapi ini ya dulu ya Recruiternya Saya dulu Ibaratnya mah Assistant Supervisor Assistant Supervisor Di perusahaan apa? Di perusahaan Sekuritas Dan Futures Waktu itu Oh Keuangan Iya Tapi saya gak ngerti Di bidang HRD nya aja Waktu itu Berapa tahun tuh? Lupa kan Nggak nyampe setahun Apa Apa nyampe ya Lupa Intinya udah Berakhirnya Gitu lah Kenapa? Ada merasa bersalah sih Waktu itu gue sama Temen di kantor itu Kayaknya sempet ada cekcok Gara-gara? Itu momen terakhirnya Saya disitu Ya Miscom lah Waktu itu Kayaknya salah Salah dia gue sih kan Kayaknya gak Gak pernah ngantor sebelumnya Dan Mentang-mentang si temen gue ini Gak jauh umurnya sama gue Dan pas lagi break Lagi makan siang tuh Kayak temen aja Mungkin dia nyuruh Kalau gak salah inget ya Beliau nyuruh Gue sangka dia bercanda Ngetuk Terasinggung Gitu Ambil aja sendiri gitu Semacam itu Semacam itu Misalnya bilang tolong ini dong Emang gak bisa gitu Lu mager ya gitu Cuman Kalau bisa Saya ngobrol Sama Beliau Kak Vera namanya Waktu itu Cewek Minta maaf Dia supervisernya Kalau gak salah Saya udah lupa banget Kan lu asisten supervisor Itu saya asistennya Dia kayaknya Waktu itu Dia tuh supervisor Kalau gak salah Atau apa ya Pokoknya lu asisten dia Saya bantuin dia Saya merasa bersalah banget Sama Kak Vera Kalau Kak Vera Nonton Mungkin Saya udah maaf Vera apa namanya Lupa Kak Vera Pokoknya Kak Vera di sekuritas Sekuritas mana tuh PT Valburi Namanya Valburi Sekuritas Dan Futures Di Di gedung Adaro Kuningan Deket Erasmus Gedung apa namanya Adaro Oh Adaro Ya Vera Di Adaro Tahun berapa itu Saya masih umur 20 Waktu itu Masih muda banget Kak Vera Maafin saya Saya gak bermaksud Kurang ajar Kalau saya bisa muter balik Saya gak akan kayak gitu Bener deh Soalnya udah Saya tuh temenan di path Di block Waktu sama dia Waktu itu Mungkin sakit hati banget ya Cuman Saya masih muda banget Waktu itu Gak ngeh Bahwa itu tuh Sialan gitu Guilty banget Kasar kali Oh gak Gak kasar sama sekali Kok dia bisa sakit hati Gak tau ya Mungkin Waduh Kang Saya lupa lagi Intinya saya ngomongnya Gitu aja Intinya Bilal tolong Oh Tapi ini gak apa-apa gak ya Gua ceritain disini Ya gak apa-apa Kan bukan ayib Gak Intinya gini Momen Waktu itu Kak Vera nih ngomong Ngomong ke gue Bilal tolong ngambilin Kunci Di Pak Hans Waktu itu Kunci apa? Kunci gudang Dalam hati gue Pak Hans itu yang mana Gue gak tau Cari sendiri aja Biar kenalan Gitu Dalam hati gue Waktu itu Ih ngerjain nih mah Lu mager ya Lu aja sana Gitu intinya Kalau gak salah ya Ternyata tuh serius Beneran minta tolong Karena mau ada apa Gitu Saya ngeretuk kayak gitu Ah gitu doang Tapi Kayaknya Saya tuh gak ngeh bahwa Itu tuh gak boleh Sebenernya Terus saya lanjut aja Kerja gitu Dia gak ngomong Hei ini gue serius loh Tolong Pokoknya itu gak cuman sekali Dia ngomong Tolongin dong Ah Gue lagi ngerjain ini nih Gitu Tolong-tolong Ini soalnya ini Aduh lu mager ya Puncak atau itu Lu mager ya Gitu Tapi dalam bahasa Inggris Ngomongnya Mungkin dia jadi tersinggung Situ Apa bahasa Inggrisnya Lu mager sih Apa You're just lazy aren't you Ngomong gitu Kalau gak salah ya Kalau gak salah Mungkin gara-gara Pake bahasa Inggris Jadi terdengar Lebih kasar Arogan dan kasar You're just lazy aren't you Ngomong gitu dulu Kalau gak salah ya Kang ya Tapi saya mengaku itu Kesalahan murni Di saya semua Itu hari terakhir Lu kerja disitu Lupa Momen-momen terakhir deh Enggak Enggak sempet pamitan Nama si Kak Vera itu Enggak Ya kan guilty kan Makanya kan Itu dia Makanya Sekali lagi saya Mau menyampaikan Permintaan maaf Terhadap Kak Vera Tolong kalau ada yang Kenal Kak Vera Kasih tau Bilal Merasa bersalah Iya saya minta maaf I was so young I was so stupid Tapi mungkin kalau tidak ada kejadian itu Lu gak akan jadi serius dalam bermusik ya Mungkin ya Karena dulu tuh Ternyata Gue gak bisa Kerja gitu Ngantor Terus malamnya manggung gitu Paginya pasti kayak zombie gitu Aduh ngantuk Gitu Jadi mungkin One thing happen for a reason Things happen for a reason Kayaknya gitu Itu berarti 2018 Ya kan Sebelum itu Bahkan Saya lupa 17 kayaknya Udah ada Udah lumayan manggung Sama band yang Rim itu Sering manggung Di kolektifan gitu Sering Malam manggung Pagi kerja Zombie tuh pasti Makanya Si Kak Vera minta tolong Lu Itu mungkin Alasannya gue lagi Capek banget kan Kayaknya Lagi Gantuk anjing gitu Itu pagi-pagi soalnya Masih pagi itu Enget deh Masih pagi Dan bukan di hari Jumat Yang abis itu nongkrong Enggak masih di tengah-tengah Minggu gitu Kayaknya hari Selasa Parabu gitu Enggehnya mah Pas besoknya ke kantor Mejanya tuh udah gak disitu Meja gue udah kosong Dipindahin ke dalam Lu dalam aja tuh Biar eksklusif Begituin gitu dia Kata si Kak Vera Nah gue tuh belum engeh Dia tuh nyindir sebenernya Oh makasih ya Gitu Thank you Gitu Terus ke dalam lah Ini kebodohan gue lainnya Gue gak ngeh Itu maksudnya tuh Oh lu kan maunya Sendiri Apa Kusyuk Soalnya lagi sendirian tuh Di dalam gitu Join sama anak-anak IT gitu Dan lu dengan sentenya Oh makasih Oh iya Kak Makasih Kak Karena emang gue gak ada intensi Untuk Untuk Apa Kurang ajar Itu enggak lah Gue gak kayak gitu orang Enggak yang Ngenye gitu Enggak Sadarnya Setelah berapa lama Bahwa kayak nyata Gue salah nih Yang biasa makan siang Diajakin makan Enggak ada yang ngajakin gue Satu kantor Enggak satu kantor Sama beberapa temen Yang biasa gitu Kayaknya Oh gue salah nih kayaknya Tapi sempet Kalau gak salah sih minta maaf ya Waktu itu udah-udah Maafin gue ya Cuman-cuman gak yang Duduk berdua gitu Udah sempet ngobrol Kalau gak salah ya Ya lu sih gini Gue kan cuman ini doang Ini gue minta maaf deh Cuman yaudah Gak ada yang closure yang Iya gue salah maaf Enggak sih Gak yang gitu banget Makanya masih ganjel Ya semoga dengan adanya Podcast naik kelasnya Bisa terjadi closure ya Antara Bila dan Vera Iya Dan Bila kami sudah Memanggil Vera Ternyata Risetnya sampai sejauh itu Gue bahagia sih Kalau ada Kak Vera Gue minta maaf Gue kan Pasti Maafin gue Tiba-tiba ada disitu Yang tahu kejadian ini Coba berapa orang kan Pasti Iya temen-temen Deket gue doang Iya Tiba-tiba ada Mengganjal Udah lima tahun Nata lebih kan Udah masih mengganjal Tapi sebenernya gue yakin Dia Gak setersinggung Gitu sih Cuman memang Mungkin Ada part Yang gue yakin Bahwa dia tahu Ah nih bocah nih Masih kuliah kan Oh masih kuliah Udah kerja Lu dulu kuliah Ngambil jurusan Psikologi Di Di BINUS Kenapa dulu Ngambil psikologi Disuruh kan Bapak Bapak ibu Kalo gak hukum Psikologi mau yang mana Ayo gitu Pertimbangannya apa mereka Nyuruh lu Psikologi Gue pengennya Dulu Ini SR Di ITB SRD Terlalu jauh Gak diizinin Udah lah Jangan Udah yang pasti-pasti Aja gitu Ngomongnya Gak usah nyeny-nyeny gitu Karena gue juga Jarang sharing Ke orang tua Bahwa Oh gue suka seni Tertutup aja Jadi kayaknya Orang tua juga Hah gue tiba-tiba Maunya Dekat V Yakin lu Udah yang lain aja deh Gitu Tapi kan lu udah Ngeben-ngeben Dari SMP SMA Gak tau ya Dulu Dari dulu kan Gue gak pernah Selalu ditentuin Nama orang tua Sekolah disini ya Sekolah disini ya Klas ini ya Nurut aja gitu Jadi pilihan lu Dibuatkan oleh orang tua Iya itu yang Kayaknya salah satu yang Baru nge sekarang tuh Itu Oh iya ya Gue gak pernah milih Mau sekolah disini Gak pernah milih Mau kuliah ini Itu karena disuruh Semua Bukan ditentuin ya Diarahin lah Karena mungkin Yang gue yakin Orang tua gue Punya blueprint sendiri Oh bila lu Ntar jadi kayak gini Di antara dua Psikologi dan hukum Kenapa lu milih Psikologi Agak konyol Alasannya sih Cap chip cup Waktu itu Antara cap chip cup Sama coin Gitu Sendiri Dua-duanya gak lu sukain juga ya Iya Udah lah sama aja lah Mau hukum Psikologi Eh waktu itu Psikologi yaudah Bagaimana rasanya Menjalani kuliahnya Awal-awal terseok-seok Dulu semester satu itu Ada mata kuliah Namanya biologi Psikologi Biosikologi Belajarnya tentang Lobus otak Modul oblongata Apa segala macem Gue itu IPS Ini pelajaran kayak IPA ya Apapun Dan ternyata di kelas gue Banyak yang IPA Jadi oh ini jaman dulu Ini tau nih Gue gak tau Gue taunya ekonomi Buku besar Ya itu psikologinya Yang lebih ke IPA nya berarti Kan ada psikologi Yang lebih ke IPS nya kan Kalau di kampus gue Dulu penjurusan itu Semester Empat Apa lima gitu Jadi awal itu semua Dapet Biologi psikologi Apa faal Apa dapet semua itu Disitu Itu gue gak bisa kan Dulu Disitu Wah kalau hukum Kayaknya gue gak perlu Ketemu IPA nih Gitu Tapi ya udah Udah kadung Basah Nyebur aja deh Akhirnya menikmati Harus menikmati Bokap ngomong gini Jangan ngulang Kalau bisa lulus Jangan lama-lama ya Mahal loh Kalau lewat dari Empat tahun Ini bayar sendiri ya Gitu Dalam bahasa yang halus ya Intinya Motivasi lah Bahwa Ini kuliahmu nih gak murah Karena swasta Jadi Jangan Aneh-aneh deh Akhirnya yaudah Dan Karena psikologi itu Majoritynya perempuan Gue menyadari Temen-temen di kelas yang perempuan Lebih rajin Nyatet Apa Sekali pernah gue ngulang Tapi Akhirnya gue join semester pendek Kayak remedial gitu Gak ada temennya Semua tuh gak ada yang ngulang Jadi Pilihannya antara Join temen-temen untuk Melaju ke depan Belajar Atau lo sendirian Pas gue kelas semester pendek Itu Siapa ini Gue gak kenal gitu Oh kemalah Kelas lain Angkatan lain Angkatan lain Harus ini deh Seenggaknya survive deh Itu yang bikin gue survive Berapa tahun lo lulus? Tidak lebih dari 4 tahun Bokap seneng dong Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti gue menuntaskan Tanggung jawab Yang harus gue Selesaikan Berarti yang pas di sekuritas itu Menjelang lulus tuh Apa Ininya Yang lo dapatkan Dari kuliah psikologi? Mungkin kalau Soalnya nanya 2 tahun lalu Masih bisa jawab Kayaknya deh Kalau sekarang ditanyanya Udah bingung Ada Maksudnya Ada Ininya gak Yang bisa lo pakai Setelah lo berkarir Menjadi penyanyi Di bidang pekerjaan gue sekarang Tidak ada Ya mungkin Gue tau cara behave ke orang Kayaknya Mungkin Gak tau ya Ini kayaknya gak pernah jadi ilmu Pelajaran tertulis yang gue pelajari Cuman ketika ada orang yang Gue mungkin bisa lebih menempatkan diri lah Kalau ada orang Ini gak pengen Ngomong sama gue deh Tau gitu Mungkin ya Ini sotoh-sotohnya doang ya Tapi kalau ditanya Spesifik gitu Dari psikologi Yang lo pelajari di kuliah dulu Apa yang bisa lo ambil? Bener-bener udah Mungkin kalau Gue diberikan satu malam Untuk highlight ulang Bacaan gue dulu Ternyata Oh mungkin kepake Kepake Tapi kalau tiba-tiba Gue gak expect ditanya ini Gue gak tau Mungkin kalau dua tahun lalu ditanya Gue masih bisa jawab Gak apakah ada pengaruhannya Ketika lo memilih Pemain gitar lo Pemain bass lo Atau Pemain drum lo Kan Sama aja seperti Ke pekerjaan HRD kan Itu kan Oh ada sih Justru Ngambil dari pengalaman kerja dulu Kalau mau ngajak orang Gue harus ngobrol dulu Seperti interview Di kantor kan Gak bisa Meskipun dia Oh CV-nya bagus nih Lulusan unbrau IP-nya Sekian Bagus nih Portfolionya Tapi kan harus ngobrol dulu Makanya ada interview yang Dipanggil dulu nih Tahap satu Nah itu yang gue Terapkan Kalau mau kerja sama orang Eh kita ngobrol dulu aja yuk Ketimbang cuma pure di email Atau di whatsapp Eh lo kemarin udah Bisa gini-gini ya Oke gue enggak Eh kita ngobrol dulu yuk Itu biasanya Itu yang gue ambil Terus apa yang lo Cari dari ngobrol itu Dengan orang Nyambung apa enggaknya sih Kalau gue ya Gue terapkan ke Situasi yang lebih sederhana lagi Nyambung apa enggak Karena gue cari yang sefrekuensi Karena menurut gue orang yang Di musik gitu ya Yang jago banyak banget Kita kan gak spesial Kami memang gak spesial gitu Kayak gak ada gue Masih ada yang lain gitu Cuman nyari yang satu Frekuensi ngobrolnya nih Yang penting Kalau buat gue ya Skill nomor dua lah Seperti yang terjadi Antara lu dengan Vega ya Nyambungin dulu Nyambungin dulu gitu kan Waktu Apa lu merasain nih Apa jadi Kayaknya gue punya Kesempatan nih Di industri musik nih Gak tau ya Gue juga sampai sekarang Masih amazed gitu Kalau Oke manggung Wih Rasanya masih sama Gue Masih benar-benar biasa Sama Ini Apa Contoh Kayak Kan tadi Kang Soleh nanya Momen apa yang bikin Oh gue ada kesempatan nih Gue gak pernah mikir kayak gitu Mikirnya kayak Alhamdulillah Ada yang ngajakin manggung nih Gitu Kalau kesempatan ya Menurut gue Semua orang Bisa Bisa nyari kesempatan Itu asalnya getol gitu ya Tapi belum ada yang Momen yang Menentukan Ini dia nih Ini yang Pilihan yang akan gue ambil nih Serius di musik Oh ada sih Ketika gue waktu itu Manggung Terus ada yang nyanyi Di mana? Di penonton Eh pertama kali ya Itu Gue waktu itu Manggung di Pertama kali ada yang nyanyi itu Gue manggung di Surabaya Di Jazz Traffic Tahun 2018 Ditawarin nih Eh manggung nih Di Jazz Traffic Itu kan ada Raisa Ada Tulus Ya kali gitu Serius Manggung di bus Bus stage gitu Gue belum punya Player kan Waktu itu Ya kan Pikir gue Iseng-iseng doang Belum punya player Dan waktunya Cuman ada Lima hari Untuk ngumpulin Player Gak bisa dapet Waktu itu Akhirnya Mas Vega berbaik hati Ngiringin gue juga Waktu itu Terus? Di hometownnya beliau kan Surabaya Dek-dekan kan Berdua doang Betiga sama satu lagi Mas Dion Dion Al-Iqbal ini adalah Keyboard di Seran Beliau tuh dulu Di label gue yang lama Sebagai MD dan ANR Ngiringin dia Yang keyboard Yang main gitar akustik Mas Vega Gue sambil main gitar akustik juga Ada yang nyanyi dong Lagu yang mana? Lagu biar itu Ada Cuman gak banyak ya Ada lah Beberapa orang Sambil Nyanyi gitu Serius nih Gitu Terus akhirnya Beberapa kali setelah itu Manggung Ada juga yang kayak gitu Kok bisa ya? Itu berapa lama setelah Biar keluar? Sebulan Itu bulan Agustus Sebulan Sejuli Waktu itu Sebulan Ya satu dua orang Ada Itu cukup Bikin gue bahagia Dan Oh ini bisa di Bisa di Yakini Gitu Ternyata ada yang suka Gitu Ada yang nyanyi Iya Sampai sekarang pun Gue masih amazed Kalau ada orang Tau aja lagu gue Gitu Gitu kan Emang waktu Lu bikin lagu Apa yang Ada di kepala Loh ketika Apa Proses pembuatan lagu itu? Kalau guanya suka Go Gitu Kalau gue bikin lagu itu Kalau di guanya gak serak Enggak deh Gitu Nunggu sampai Di guanya serak Sampai kayak ngerasa Oh ini patent Oh ini patent Kayaknya udahlah Kita rekam aja Rekam aja Orang suka enggak Nomor dua lah Gitu Sejauh ini yang paling mau bahagia Kenapa? Di bermusik Iya Akhirnya gue Kayak mimpi Gitu Dua minggu lalu Gue diundang main Di Kuala Lumpur Kayak mimpi buat gue Acara apa itu? Acara Nama acaranya Melankoliar di kota Melankoliar di kota? Iya Itu adalah Wordplay dari Melankoli Dan liar Melankoliar Melankoli tapi liar Iya Itu ada rumah sakit Juga main Disitu Ada gue Ada Romantic Ecos Sama ada band Malaysia Fugo nama bandnya Itu gue diundang main Di Malaysia Hah? Main di Luar negeri banget nih Gitu Iya dong Kalau keluar negeri liburan Mungkin Biasa gitu ya Main gitu Manggung Yaudah kita berangkat Kami berangkat semua kesana Tau-tau Banyak yang Datang Nyanyi Ribuan orang gitu Nangis semua Nangis semua Setim Karena ternyata ada yang dengerin Di Malaysia Iya Terharu gitu Gue nangis Anak-anak juga nangis semua Nangis di belakang panggung Nah Teman-teman band yang ngiringin gue ini Kan teman-teman gue semua Pas di panggung lagi nyanyi gitu Kok Becky Vokala gak nyanyi gitu Pas gue nangis Gitu Gue juga nahan-nahan sih Karena gue Nanya Tereak-tereak Nyanyi kan Lagu-lagu apa aja Semua Semua Iya Kayak wah gila nih gitu Terus turun panggung di backstage Nangis semua udah Gitu Itu yang sejauh ini Salah satu momen yang Paling berkesan buat Bukan buat gue doang ya Buat kami Setim Gitu Biasanya lu bikin lirik tuh Butuh berapa lama? Cepat Cepat Bagannya yang lama Lagunya yang lama Kalau liriknya maka Belakangan Setelah jadi lagu baru Lirik Makanya cepat Karena gue juga gak tau banyak Soal diksi-diksi Indah atau Apa gak tau Lirik-lirik Gue juga lugas aja Gak berbelit-belit Karena gue juga gak terlalu Paham gitu Nulis yang keren Gimana Kalau misalnya Tolong bikin lirik Tentang gelas Merchandise Podcast Night Class Sambil nunggu Bila Memikirkan lirik Jangan lupa Teman sekelas Yang mau membeli Merchandise Podcast Night Class Lihat di link kita Berikut ini Atau di website Authenticity.id Coba Bisa gak Satu Sebaik Ya sebaik Gelas Gelas Merchandise Susah nih Sebentar lagi Oke Silahkan coba Lihat ke kamera Liriknya apa coba Tapi gak masih ada kata-kata gelasnya Tentang Ya pokoknya Tentang gelas Podcast Night Class Atau tentang gelas Authenticity Ini ngaurin Separuh terisi Separuh kosong Tergantung hatimu Nah gitu aja Gak nyambung Ya separuh terisi Separuh terkosong Kosong Tergantung hatimu Itu sebuah permainan psikologi ya Karena menurut lu ini apa Glass half full Atau half empty Nah sebagai seorang yang dikeluarganya selalu ditentukan pilihannya Ketika akhirnya lu memilih untuk di musik Apa tanggapan orang tua lu? Susah kan meyakinkannya Susah Dimarahin mulu dulu Apabila pulang pagi Habis bangkung dimarahin Iya Waktu selesai misalnya pas dari sekuritas berhenti Terus bilang kan Sempet ada fase Fase gabutnya ada Fase Gak ada job Nganggur tuh Panjang gitu Gak langsung Oke Enggak Fase Udah deh gak ngapa-ngapain Tiap week kan Kalau ada konser Nonton aja deh Nonton Kerja gak Kerja kagak Ngabisin duit doang Duit gak punya lagi Maksudnya Kerjaannya cuman Nonton gigs doang Orang tua gimana? Marah lah Cari kerja kek Lu ngapain gitu Terus kalau ngeband pulang malam Ngapain sih? Pulang pagi terus Gak ada aturan Gitu-gitu Intinya gak tau Momennya kapan Sampai di titik Di titik Kayaknya sempat ada momen duduk Duduk gitu Ngobrol sama bapak saya deh Ditanya mau apa Iya maunya apa Dulu inget banget Sebelum Sebelum Ya kan Ibaratnya Waktu kita kan ke Paus ya Dari 2020 Sampai 2022 Dua Dua tahun ke Paus Sebelum 2020 Dukasih Tau gini Oke Apa kasih kamu Waktu sampai umur 25 Kalau belum Jejak juga di musik Balik kantor lagi Tapi nyatanya Waktu Saya umur 24 Tep ke Paus kan tuh Dua tahun ngapa-ngapain Tau tuh Udah umur 26 aja Tahun lalu gitu Akhirnya dia beri kelogaran Nah yaudah deh Coba Ntar ya Sampai umur 28 Tapi ternyata Semput ada momen Oh oke I support you Apa momennya Yang bikin dia Mendukung Ada di TV Kayaknya deh Ramadhan tahun lalu Ikut campaign Sebuah brand Indosat Itu kayaknya deh Wah yang brand gede nih Nah karena Bapak saya tuh gak tau Maksudnya Nih anak tuh Lagi ngedein apa aja Seri teri itu Tetap pas utang TV Dah Ada bilal Iklan Kok ada bilal di TV Gitu kayaknya deh Berarti kan Kalau udah dipercaya Brand segede gini Berarti ini anak Mungkin ya Mungkin Kayaknya Dia ngomong apa Waktu liat iklan IM3 itu Gue tipenya gak yang Hard to heart Gitu gak Tough love aja gitu Unspoken Tapi gak ngomong Kok kamu main iklan ini Gak Cuma nanya Oh itu iklan buat di TV Iya di Youtube Di TV Udah Semenjak itu Udah Mau kemana Manggung Ya Tetia ya Bismillah Jangan lupa Apa aku mau ke luar kota ya Dua hari Jangan lupa doa ya Terima kasih IM3 berarti ya Terima kasih IM3 Terima kasih mas Roni Ya akhirnya Ridho orang tua Itu dapet ya Iya berkat Berkat IM3 Saya dapet Ridho orang tua Sebelum-sebelumnya Masih ragu dia Bukan ragu ya Ada aja pasti Ininya Ngomelnya Pasti ada aja Ngapain sih gini-gini Pulang malem banget sih Padahal kan abu udah keluar Udah Iya kan Gak ngaruh Sampai sekarang juga Ya gitu-gitu aja kan Maksudnya bukan Belum yang gimana gitu Iya tapi kan minimal Sudah punya karya Itu gak ngaruh karya Mungkin Mungkin gini kan Saya kan Tidak terbiasa Gue gak terbiasa Yang Apa Dibibaskan pulang Subuh Tiap hari gitu Gak Kata bokap mah Kalau masih tinggal di rumah gue Ikutin aturan gue Gitu Lu berapa bersaudara sih? Gue Yang satu lagi? Satu lagi kantor Di bank Kakak atau adek? Adek Cewek? Cowok? Cowok Dia sesuai dengan harapan orang tua? Sesuai banget ya Kerja di bank IT pula Wah Terjamin lah ya Terjamin deh Seperti ini harusnya Hidup tuh Cuman ya Saya rasa Orang tua saya pun tahu Bahwa Jalan hidup kan beda-beda Gak bisa dipukul rata sama semua Gitu Kalau dibalik mungkin Sama-sama gak survive mungkin Kalau dibalik saya yang disuruh kerja IT Ada yang saya disuruh kerja di musik Mungkin Salah Penempatan yang gak adil gitu Deep down sih Saya emang yakin Orang tua saya punya pikiran itu Pasti Karena Setiap anak tuh beda-beda Minatnya dan jalan Hidupnya beda-beda gitu Mereka belum pernah lihat lu manggung? Pernah Kapan? Tahun lalu 2021 Pas banget Pas ulang tahun Ada panggung Datang Waktu itu Di? Di Tangerang Oh deket rumah Jauh kan Jauh Sema Tangerang Selatan Ini Tangerang Kota Tangerang Kota Mereka sengaja? Lupa-lupa inget Kayaknya Kayaknya sengaja datang deh Berdua apa bertiga sama adek? Berdua Datang Terus lu menyaksikan mereka dari panggung? Enggak Di ujung Belakang banget Tau-tau pas udah Kelar gitu Temen-temen bilang Eh bokap nyokap loh tuh Wah serius loh Semperin Karena mereka parno juga waktu itu Pake masker dobel dan di ujung Di ujung Gak mau udah ke deket Ke depan gitu Terlalu crowded katanya gitu Oh itu Momen itu datang Apa komentarnya? Enggak komentar Karena emang Tipenya kan gitu kan Enggak Enggak di omongin Enggak yang Kamu Bagus juga Enggak Oh rame ya Itu komentarnya sih Oh Masya Allah rame ya Lu gak pernah nanya Maksudnya Menurut Papa Lagu Enggak Enggak pernah Pernah ke Ibu paling Apa? Nanya apa? Emahnya lagu Baru dengerin deh Terus? Enggak konsen dengerin Sambil nonton Netflix Di HP gitu Oh iya Bagus Padahal Enggak Tapi sebetulnya Dari dalam hati lu Mengharapkan gak Kayak Eh pujian Atau apapun Dari orang tua itu Enggak Enggak Cukup ridonya aja sih Yang gue harapin sebenernya Cukup Gue hanya mengharapkan Bukan pujian Atau Komentar dari orang tua Gue hanya mengharapkan Trust Dan Redo Itu doang Cukup banget Cukup banget kan Mas langkah ditanya-tanya lagi ya lah ya Kamu ngapain aja gini Ditanya sih gue malah seneng ya kan Akhirnya kan Kepeduli artinya Ya Dengan Tahu mereka Redo dan Support Cukup banget Buat gue Itu aja Setidaknya Orang tua gak khawatir Atau sebel gitu Lalu kemana-mana Karena gue juga Bukan Udah mungkin Gue bukan anak yang Nongkrong banget Sampe pagi juga sebenernya Pasti ada yang dikerjain Pasti gitu Gak yang Lagi gak ada kerjaan Tau-tau Pengen Ah gue mau nongkrong Ah ke warpat Sampe subuh gitu Enggak Pasti ada yang dikerjain Gitu Butuh Butuh tahu Oh Percayakan mah Pah gitu doang Standar lah Ya yang penting Mereka ikhlas Anaknya sudah Tidak kerja kantoran Kalau lo nulis lagu Kalau lo nulis lagu Butuh Ini gak Kayak mood khusus Atau momen khusus Atau Harus sendiri Oh iya Malu soalnya Kalau ada orang lain Malu Malu gimana Malu kan Lagi bikin-bikin Lagi nulis-nulis Ada yang ngeliatin Eh ngapain lo Malu gak bisa Eh iya ntar aja deh Pas di kamar sendirian Jadi kalau sama teman-teman Pengiring pun Harus udah jadi dulu Baru eh gue punya lagu Iya Gitu Gak pede soalnya Kayak Aduh Ntar nih pas udah jadi aja deh Gue kasih tahu deh Minimal bagannya udah jadi Berarti lagu pertama kan Biar kan Waktu itu apa Yang bikin lo Tergerak untuk Ah gue bikin lagu ini nih Wah Ditentangin Sama Anak-anak Malik Waktu itu Mas Widih Gitu ya Coba doang bikin lagu Gitu Ditanya lo punya lagu gak Punya band gue Enggak bukan band lu Band lu mah Bikinnya bareng-bareng Yang sendirian Belum lagi Tantangin Itu Jadi lagu si Biar Meskipun awalnya Gue tawarin buat band dulu ya Tapi ya sebenarnya Karena tantangan Gitu Kata anak-anak Malik Apa waktu Lo dengerin Biar Lagu Biar itu Co-writernya Mas Ilman Oh Ilman Nino ya Ilman Ilman itu Yang bikin Refnya tuh Chordnya Aneh kan tuh dia Pake-pake chord Augmented Terus ada apa Itu yang menyempurnakan Chordnya beliau Karena kan gue Hanya sebatas Gitar Terus tongkrongan aja Sebenarnya Yang bikin cantik Chordnya tuh Beliau Ini co-writernya Beliau lah Gitu kan 2015 itu Bikinnya Baru dirilis 3 tahun kemudian Kebanyakan mikir Itu gitu Karena Terlalu Gak percaya diri Selain gak percaya diri Gue kebanyakan mikir Orangnya sih Ini Gimana ya Ini gimana ya Perfeksionis Gak Mungkin Cuman Nah Karena gue juga gak pede Untuk Mengakui dan Bilang bahwa Gue tuh perfeksionis Jadi gue gak tau Ini apa Mungkin Insecure kali ya Lebih tepatnya Karena apa Insecure Itu kan pasti ada penyebabnya Pasti kan gini Ini yang Yang gue Yakini ya Sebuah karya tuh Kalau Kita Kebanyakan mikir Itu gak bakal jadi Pasti ada aja Kurangnya Gue baru menemukan Momen dimana Gue bisa bilang Kalo diri gue sendiri Ah udah cukup ah Itu kan baru Baru 2020 2019 Sebelumnya Gue tuh mikir terus tuh Ah ini kurang ini Kurang ini Kurang ini Makanya Purnama itu Karena lu tau Harus berhenti dimana Justru pas Purnama itu Gue masih belum tau Berhenti dimana Setelah Purnama itu Gue rilis lagu lagi Yang single Single Niscaya Atau si Saojana Itu baru tuh gue tau Oh udah cukup Gitu Gak mesti Trying to hard juga Ah to be cool Gitu Gak apa-apa Dulu kan Aduh keren gak ya Logos gak ya Belum cukup nih Kayaknya Belum cukup nih Kayaknya gitu dulu Sekarang mah udahlah Ya udah aja Dulu berarti banyak tekanan dong Lumayan Sebenernya juga tekanan dari sendiri Karena ada yang ingin dibuktikan kali Seperti itu kayaknya deh Gue ada Dulu tuh ada rasa-rasa pengen Gue bisa bikin yang keren gitu Padahal kan Orang juga peduli amat ya Nama kita ya Iya kan Mungkin sekarang Sudah dapet ridho Dari orang tua Pengaruh gak? Pengaruh Dulu gue selalu takut Gue takut kalo Tiba-tiba orang tua gue tau Oh ini lagunya anak gue nih Iya Keren gak ya? Gitu Kalo gak keren tuh Aduh Gitu Dulu tuh Karena kan belum tau nih Diridhoi apa enggak nih Jadi sekarang setelah diridhoi Ah Ah udah lah Bikin aja lah Gitu Gak usah memikirkan Penilaian mereka gitu Tapi bener setelah diridhoi Akhirnya beneran baru Baru Kayak ada pintu yang ngebuka gitu Gitu Baru produktif banget gitu Sekarang gue lagi Mau release album lagi Itu kan cepet tuh Mungkin ternyata itu ya Gue juga baru tau dari Tersadar gara-gara ngobrol sama Kang Soleh nih Meridho Kayaknya gitu deh Jadi tidak ada beban kan Ketika berkaryanya Iya Masya Allah Iya bener banget kan Terima kasih begitu orang tuanya Bilal Iya Lalu dikasih nama Bilal karena Ada harapan apa tuh? Nama Bilal itu Kalo kata ibu saya mah Dari Bilal bin Rabah Iya kan Bilal Bilal yang jadi Bilal itu kan Kayaknya mah Pengen Pengen si Bilal ini Jadi Orang yang bisa ngajak temen-temennya Dalam hal kebaikan deh Kan Muadzin kan beliau kan Bilal bin Rabah Muadzin kan mengemanakan azan Anggil orang sholat gitu Kayaknya supaya Supaya saya terlahir Punya sifat Dan traits itu deh Ngajak temen-temen ke hal positif Kayaknya gitu Hasilnya gimana? Ya trying my best to do it Hal-hal positif lah Banyak Temen juga gak banyak Temennya komik dulu Baca apa? Hobinya baca Saya anak rumahan Jadi Lebih seneng Me time gitu Baca komik Cebuku Ya dulu Komiknya apa aja Karya Gekun Kombo Chan Doraemon Komik-komik yang ringan-ringan Hattori Detertif Conan Yang paling berat ya Naruto Dulu ya Itu Doyan banget baca komik Zaman Berarti kalau gitu Pergaulan sosial Gimana dulu? Temen saya Emang gak banyak ya Selain si Fact 4 itu ya Dan pas Dulu di sekolah SMP itu Satu angkatan Cuma 60 orang 70 orang Jadi saling mengenal Satu sama lain Itu-itu aja temennya Sekarang juga Akhirnya temennya banyak Karena memang Oh sekarang Kerjaan gue ya Ketemu orang-orang Baru akhirnya Oh ternyata Sinatrahmi sama orang tuh Menyenangkan Dulu kan Aduh Ngomong apa ya Gitu Lagi Les gitu Aduh gak ada yang kenal Udah diem aja udah Gak Gak berusaha Insecure Karena gak apa Kan biasanya Kalau orang insecure Karena Minder Dulu badan-badan saya Gede sendiri Kang Segede apa? SMP Tinggi saya Udah 80 Gak ada temen-temen Yang segede gitu kan Yang sepantaran Ada tuh insecure Karena gemuk Gak Jangkung Kayak Galah gitu Sekarang menyaru ya Banyak yang tinggi-tinggi Tapi dulu temen-temen Yang sekarang tinggi Dulu belum tinggi Jadi ada Aduh gue nih kok Gede sendiri Badannya ya gitu Masa iya Saya kelas 6 SD 170 Mana ada anak SD Segitu tinggi Sekarang mungkin banyak ya Gizi daripada baik Sekarang Semuanya gitu Dulu Gak Kayak Duh Giant nih Gede banget Anak badannya Itu ada banget Itu saya Baru ngomong disini Ada banget Bikin Mindernya Dulu Sungguh kontradiktif ya Berarti Anak yang minder Terus Kerja jadi staff ARD Jalan hidupnya Seperti itu Kalau disuruh Ngerun-nunetin Juga Aneh gitu Perjalanan hidup Cukup unik Setelah sekarang Jadi penyanyi Apakah masih ada Minder-mindernya gitu Kalau ketemu orang Ada dong Takut gak asik Kayak gimana Gak asik Apa ya Gak tau ya Saya Selalu Gak sih Sebenernya bukan minder ya Jadinya mungkin yang kebawa Saya berhati-hati banget Kalau Membawa diri ya Gitu Saya gak mau Gak mau Terlalu Seasik lah Mereka orang baru Gitu Pelan-pelan Mungkin Juga Salah satunya Ngaruh dari dulu Minder kan Jadi kan Ati-ati banget tuh Kalau ngomong tuh Takut salah ngomong Itu sih Banyak momen Di hidup saya yang Unwanted situation Yang berawal Dari saya salah ngomong Kak Vera itu contohnya Ada lagi selain Kak Vera Lupa kan Ada pasti Temen Ngambek Gitu Ada disalam ngomong Banyak banget Misunderstood Banyak Gak negor Bukannya karena apa ya Karena gak ngeliat aja Dibilangnya sombong Ada pengalaman yang Lucu banget kan Kalau boleh cerita Mata saya tuh Gak Gak bagus Plus dan silinder Mata saya Padahal belum 40 Belum Saya plusnya hampir 2 Silindernya 3 Tapi saya hampir kacamata Karena gak suka Tapi kan gak minus Gak minus Tapi tetep aja kan Silinder kan Buat nyetir bahaya Bahaya Suatu hari Apa ada minusnya juga Sekarang gak tau ya Saya manggung waktu itu Di Kemang Ingat banget Ini tanggal 24 Desember 2022 Tahun lalu Pas mau naik panggung Trouble Turun lagi Disuruh tunggu Di belakang panggung Agak Aduh kok Gini sih Udah Di present tadi Tapi turun lagi gitu Agak-agak Dekan gitu Tiba-tiba Di sebelah kiri Situ ya Ini ibarat Di kasur ini nih Ada meja nih Yang berisikan Satu orang laki-laki Dan dua orang perempuan Samar-samar Kedengeran Bilal-bilal Gitu kan Request dong Eee The Massive Bla-bla-bla-bla Saya gak denger Eee The Massive Gitu kan Saya bilang gini Oh Maaf ya Kami gak Bawain lagu The Passive Karena pikir-pikir Saya apa Tidak semua orang Tau Saya ini siapa Dan mau ngapain Disini Mungkin dipikir Homeband Iya Saya bilang gitu Maaf ya Kami gak bawa Lagu The Massive Dengan senyum Tentunya Ngomongnya Oh enggak Ini ngedrama-drama Dramo The Massive Iya maaf Kita gak bawa Lagu The Massive Maaf ya Terus saya naik ke panggung Panggung aja Gak lama Setelah turun panggung Biasalah Ngecek handphone kan Pada nge-tag di story Gitu banyak Sembari nge-scroll Nge-scroll Tau-tau ada satu akun nih Dia nge-video-in Manggung Kata dia Oh menemani istri Nonton Bilal Tau gak itu siapa Dramo The Massive Mas Wahyu Jadi ternyata Itu tadi mungkin istrinya Mas Wahyu itu ngomong Ini nih Mas Wahyu nih Dramo The Massive Mau main Lagunya Bilal Di panggung mungkin ya Dia bisa Dramnya nih Dramo The Massive nih Tapi karena Gak ngeliat dengan jelas Saya pikir orang siapa Saya tau Mas Wahyu tau Dramo The Massive Tau siapa yang gak tau Cuma gak keliatan Gak keliatan dan agak-agak Gak kedengeran gitu Wah asum ampun-ampun Lu bilang Sorry DM Mas Mohon maaf Saya gak ngeliat Saya gak denger Oh aman 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 Mungkin dalam hati dia Nih bocah belagu amat ya Nanti ada The Massive disini Nanti gue bilangin Iya Salam hormat deh pokoknya Untuk Mas Wahyu Tapi kayaknya memang Minus itu Kalau orang Ada rabun atau apa Penglihatan Itu bisa ngaruh ke pendengaran loh Oh gitu ya Iya soalnya gue Kalau lepas kacamata Suka kadang-kadang kayak Jadi gak kedenger Jadi Iya dan kayaknya gue pernah baca gitu Kadang-kadang kita kalau Penglihatan terganggu Ini Pendengaran jadi ngaruh Oh mungkin karena kita terlalu Memfokuskan ke indera mata Jadi yang lain tuh jadi Ini kali ya Mungkin soalnya gue pernah baca Dan gue kalau lepas kacamata Terus ada orang ajak Ngomong suka kayak Gak fokus gitu ya Iya jadi kayak gak jelas Cuma suara Wah 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 Iya mungkin banget kan Ternyata mah Ini drama reda Massive nih Bukan Bawain The Massive Bukan bawain The Massive Pokoknya yang kedengeran mah The Massive nya aja gitu Karena kan The Massive gitu kan Pasti Nangkep gitu kan Oh maaf ya kita gak banggu Plus lu kan Udah rusak mood Gara-gara mau manggung gak jadi Bukan rusak mood sih Lebih tegang Iya jadi makin Mundur kan manggungnya kan Soalnya kang Ngawur itu Tapi untungnya Beliau baik banget Next time nya Saya manggung dateng Lagi Mas Wai Tentunya Udah kenal Udah kenal Mas Makasya udah dateng Gitu Kayaknya ngobrol gitu Terus sebelumnya juga Ternyata istrinya Mas Wai ini Pernah penonton Pas saya manggung Tapi gak sama Mas Wahyu nya Tapi kan saya belum pernah Berkenalan nama istrinya Beliau waktu itu Bilal Salam dari Wahyu Wah siap mbak Salam balik Aku mikir dua hari Wahyu siapa ya Wahyu yang mana Karena temenku yang namanya Wahyu Belum punya istri Iya Dan yang satu lagi Istri bukan itu Yang namanya Wahyu Ada dua Satu belum menikah Satu istri bukan itu Hah Emang istrinya Wahyu yang itu ya Apa dia udah nikah sekarang Kok siapa mikir dua hari Dateng Mas Wahyu Udah masif ternyata Ngawur Iya dan gak akan nanya juga Wahyu mana kan Kayak enak ya Oh iya salam balik mbak Terima kasih udah hadir Tapi mikir Eh Wahyu yang mana Wahyu ini Bini bukan yang itu Masa bininya baru Nah gitu Mikir gitu Gitu Tapi kalau di instagram Suka didem-dem sama fans Cewek gak DM ada masuk Ada yang gode-godein gitu Gualah Saya mah Anggap temen lah Bukan fans Friends not fans Asyik Ini males banget gitu kan Fans apa sih Kan tapi kan udah ada fans dong sekarang Mau tidak mau Apa Harus menerima kenyataan bahwa Udah ada fans sekarang Yang suka dateng Kalau manggung Orangnya Orangnya Udah hafal Saya emang Orangnya Orang yang suka dateng Temen yang suka dateng Mada Yang dengerin lagu-lagu Saya emang ada Alhamdulillah Jadi gak ada yang DM Aneh-aneh ya Enggak sih Alhamdulillah Enggak sih Biasanya DM-dm mereka tuh Ada yang nanya-nanya gitu gak Manggung kapan gitu ya Ya atau apa Boleh dilihat gak Dari yang bukan Dari yang bukan Lu follow ya Oke Dari Bener-bener Coba ya Iya Dari bener-bener penonton Atau fans lah Oke Tapi entah diburmi namanya ya Lu tutupin aja kalau gak Ya nanti minta diburmiin lah Sama Editor podcast naik kelas Oke Kasih lihat tiga aja yang terakhir Oke Kasih ke situ tuh Sambil bacain Oke ya Saya buka dulu Oke Mau gak dekat-dekan nih Oke Kita lihat Oke Ini Kameranya mana Ini yang itu Yang ini Ini yang ngezoom sendiri kan Iya Ini sudah di zoom kok Saya tutupin Nanti minta di blur aja Oke Daripada lu tutupin Tadi saya ngepost Berfoto disitu Di reply Oh my God Gede kecil Oh my God Kalau bisa kelihatan Oh my God Oh karena dia tau podcast naik kelas Oh my God Bagus berarti Teman sekelas juga tuh Yang ribet Teman sekelas nih Oh my God Satu Terus yang kedua Kita lihat lagi Wah ada yang lagi nih Apa tuh Taraweeh mas Safe waktu disitu Taraweeh mas Aduh iya Nanti di rumah Taraweeh Ya gak disinilah ya Tukang tuh Atau jangan-jangan dia nanya Taraweeh mas disitu Aduh kan di kamar Enak nih tuh Taraweeh mas tuh Satu Yang bawahnya Terakhir Terakhir Asik 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 Satu lagi deh Saya juga belum bukannya Satu lagi Wah Bang lu harus denger Yang back to you Bobby Cartwell Mantap Juga fans Bobby Cartwell juga nih Masih liat Hari ini Saya tadi ngepost Lagi dengerin Ago Heart of Mind Bobby Cartwell Tuh Oh dia penggemar juga Gak aneh-aneh Maksudnya Suka nge-replay Acak ngobrol Kayak gitu Dan lu ladenin Iya bales Tapi kalo udah mula Yang aneh-aneh sih Enggak ya Dimin aja Pernah yang paling aneh Yang paling aneh tuh Apa ya Oh iya Ada yang paling aneh Kayak gini Saya ngepost gitu Tapi No hard feeling ya Saya pernah ngepost Video gitu Saya manggung dimana Saya post di twitter Terus Ada yang ngebales gini Sok gaul loh Bye Buset Iya kan Terus saya bales gini Kalo ga salah Saya bales gini Eh gua salah apaan ya Atau-atunya Saya galak amat Gitu Eh dimaksudnya gimana dia Ga usah so asik Depan reply deh Ini Wallahi ga bohong Di twitter Posting apa sih Lagi manggung aja Dimana Maksudnya posting lagi manggung Dimana Kan saya baru dari Malaysia Ada minggu lalu manggung Itu kan cukup membanggalkan Boleh dong ngepost videonya gitu Ada video GoPro gitu Dari belakang gitu Ke depan Ya itu bukan biasa Musisi Tapi ya itu Pasti dia yang bercanda Bagaimana Saya ngepost Di reply Tapi sumpah sakit hatinya Gue salah apaan Gue salah ya gitu Sok gaul loh Bye Stop loh lagi Gua bales aja Ah gini Hah lu kenapa Ngomong gitu Eh dimarahin balik Jangan so asik Dia depan reply Hah Buset dah Tapi Mungkin bercanda Tapi kan kalo Kalo bercanda tuh Kalo memang karakter lu Seperti itu Ya ga apa Kita kan ga bisa kontrol Orang mau ngomong apa Ga itu orang banyak masalah Itu Ga kita doakan Ga itu orang banyak masalah Kita doakan kalo dia punya masalah Cepet kelar dah Soalnya kan kalo ada kan Memang orang-orang yang Positioningnya seperti itu Yang Fans-fansnya jadi Suka pada Bercandanya begitu Wah so asik Kan lu mah ga memposisikan diri Seperti itu dong Ya makanya Kaget Hah Gemarain gua gitu Iya padahal lu juga Bukan orang yang Iya maksudnya Yang kasar atau apa Cheater Gak tau lah Haknya dia Gak apa-apa Tapi lu blok Enggak Abis Saya reply gitu Dia reply lagi kan Mereka ga bales lagi Udah Salah ngomong Gak apa-apa Jadi Edi Muhammad ini adalah Orang pertama Yang nyuruh gua dateng ke kantornya Malik waktu itu Kenalan nih sama anak Malik nih Gitu Satu beliau Dia kenal sama anak Malik Kenal Jadi dulu Mas Edi dulu sempet Dulu menikah sama Guru saya dulu Di ILP Les Basa Inggris gitu Dia kenal gitu Gitu Itu nomor satu tuh Terus kedua ya Karena dia ngeliat lu punya potensi Mungkin Suruh kenalan Tentunya kedua Malik and Essentials Yang nyuruh bikin lagu pertama kali mereka Dan Ya Vega Antares Orang pertama yang mau memproduce Saya Yang bahkan waktu itu lu belum jadi Penyanyi yang ini ya Iya masih Anak kuliahan aja gitu Dia mau waktu itu Bantuin gitu Barang kerja bareng Kalau sekarang Manggung sudah Ini ya Orang pasti sudah mengenal lu sekarang Ya kalau Soalnya gini kan Yang Pasti mah Ada poster Udah ada namanya Bilal Pasti orang yang mau dengerin Bilal Bisa dateng gitu Jadi mungkin udah Expected gitu Pernah Manggung yang Dimana Ternyata orang Gak ada yang tau lu Oh pernah tentunya Kapan? Gak jarang kan itu Lumayan sering Enggak sekarang Belakangan-belakangan ini Enggak Karena udah Karena itu ada posternya kan Setelah punya album Enggak pernah terjadi ya Pernah juga Waktu itu pernah Manggung Di sebuah klub malam Di daerah Karawang Dan itu Malam Natal Tanggal 25 nya Itu Udah Ya penonton Ini siapa sih Gitu Pasti Sama kemarin Sempat 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 jadi openingnya Kings of Convenience Sempat rame tuh Di Instagram tuh Di Instagramnya Si Aksara Records Unwanted lah Udah Dia mengerti Mungkin banyak yang Aduh Gak usah ada opening deh Mau langsung ke OC nya aja Itu kemarin Pas Itu lumayan Uji nyali juga tuh Kang Gimana rasanya Waktu lu Naik gitu Banyak muka-muka Yang begini Siapa sih Kampret nih Gitu ada pasti Tapi itu Saya seneng Uji nyali Ya kan Karena tujuannya kan Ya saya ngerti lah Saya pun dateng Mau nonton KOC Pasti banyak yang Aduh Bukannya Menebar hatred ya Tapi kan menonton King of Convenience Itu wajar lah Muka-muka yang gini Terus Lagi tengah-tengah nyanyi Ada yang ngeliat-ngeliat jam Ada pasti Kayak waduh Dan waktu Dikasih tawaran itu Lu sadar sepenuhnya Kan bakal ada Sadar dong Cuman karena Saya cinta dengan King of Convenience Dan mungkin bisa ketemu Minta foto Minta tangan Di plat Dan masa nolak Tawaran Iya Kan band manapun Juga gak bakal nolak Kayaknya Jadi opening Gak Oce Kayaknya mah Terus gimana Di belakang panggung Ya gak Bukan No hard feeling Kita gak jadiin Beban juga Di belakang panggung Tau-tau aja Bisa aja Baca Posting-posting Instagram Baca Apa kata mereka Mereka menyampaikan Dengan jelas Kalau kesannya apa Kayak Oh ini Kalau ada openingnya Kemaleman nih Nanti Padahal mah Kawa Ciknya mah Mau main jam 9 Cuma mereka taunya Gara-gara ada Bilal ini Iya pastilah Dan itu dari awal Saya udah ngeh Pasti akan terjadi Seperti itu Tapi Gak apa-apa Uji nyali Iya kan Uji mental aja Tapi ada yang nyanyi kan Ada Anehnya ada Banyak Berarti Sebetulnya Lebih banyak yang suka Daripada yang tidak suka Lu disitu Saya 100% yakin Dan paham Mereka Tidak menebar Hatred Tapi emang Karena kemaleman aja Mungkin menurut mereka Mau kak OC nih Bukan mau nonton Bilal Nonton Bilal Ngapain disini Di tempat lain aja Gitu pasti Yakin banget Terus pas ketemu Si mereka Makan malam bareng Apa rasanya Tinggi banget lagi Aeronomy Saya ngomong sama beliau Danak Lu merasa selama ini Orang pada Danak ke lu Kayaknya beliau 2 meter tinggi Ada kali ya Pas ketemu gitu Hey How was your flight How are you Uset Begini ngomongnya nih Ada kali beda 10 cm Sekarang lu tau Rasanya bertahun-tahun Orang ngeberlau sama lu ya Kayaknya gitu Oke teman sekelas Sebelum kita lanjut Saya mau ngingatkan ya Buat teman sekelas Yang mau membeli Merchandise podcast Naik kelas Silahkan klik link ini Atau di website Authenticity.id Bilal Di tengah-tengah sesi gue bro Kita selalu ada sesi Jawab cadas Jawab dengan cepat Dan cerdas Karena pilihan di tangan lu Oke Gue ngasih Dua pilihan ya Lu pilih salah satu Oke Solo atau kolaborasi? Solo Kenapa? Lebih Gak ada beban Kayaknya Orang lu bisa Sesuka Lu gitu Iya Waktu kemarin Yang kolaborasi Gimana caranya Supaya Terbebani Tapi tetap Maksimal Sebenernya sama-sama oke Cuman mungkin Kalau solo Lebih bisa fokus sendiri Oke Sepi job Atau sepi Nongkrong Barang teman Sekarang ya Banyak Banyak Tanggungan ya Sepi nongkrong Ini udah Iya kan Udah 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 Inilah Logically speaking Maaf ya teman-teman Lu harus membiayai Ini ya Banyak yang harus dibayar lah Maksudnya Oke Nakal Tapi banyak karya Atau alim Tapi ya gitu-gitu aja Nakal banyak karya Yang selama ini Lu gak nakal ya Nakalnya Tapi ya Dibatesin lah Nakal yang bisa Diterita ke anak nanti Gitu Dulu papa Dulu Pernah Apa Yang bisa diteritain lah Sesuai takaran aja Nakal Kalau sekarang apa Yang lu anggap lu nakal Gue sekarang Gue nakal dalam Kontrol makan sih Segala macam dimakan Bukan Oh dikontrol Ngomongnya sama diet Sering curang juga Dimakan gitu Itu nakal buat gue Nakal ke diri sendiri itu Gak boleh Itu paling zolim Iya dong Kang Pakal itu Oke Job Sering Tapi kecil bayarannya Atau job Gede Tapi jorong Job Sering Tapi kecil bayarannya Kenapa? Kenapa? Saya suka aja Karena ketika kita ada job Yang gajian Bukan Gue doang Temen-temen Tim gajian juga Silaturahminya ada Sekarang di tim lu tuh Ada berapa orang Yang ada di bawah lu tuh? Lu 14 kayaknya Banyak ya? Iya Player dan kru itu ya? Player 5 Sama gue 6 di panggung Terus Di balik panggung sisanya Iya makanya Jadi ada Yang harus disuapi ya Bukan suapi sih Tapi gue selalu suka Ketika Ngerasain Ini kalau Oke bilal manggung Yang happy bukan bilala doang Waktu pandemi Segimana? Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Itu ngawur sih Semoga udah Tuntas beneran ya Udah gak ada Pasti yang sakit hati Sama pandemi itu banyak Gak cuman saya doang Pasti Apa yang lu lakukan Selama pandemi? Gak apa-apa Di rumah Aja Bikin-bikin lagu Tapi tetep aja Maksudnya Gak asik gitu Di rumah Maksudnya bukan gak asik Gak kerja Stress? Stress Nambah berat badan Tentu Di rumah doang Ngapain Jadi Beratanya-tanya sendiri Gue ini apa sih? Gue ini ngapain sih? Padahal kan baru keluar album Itu ya Banget kan Akhir tahun 2019 keluar album Baru sebulan dua bulan Kan dipotong Liburnatal tahun baru Baru start mungkin Ya Februari lah ya Gak lama Banyak agenda yang batal ya Masya Allah Apa yang bikin lu tetap Semangat selama Pandemi gak ada kerjaan? Belgi Ilmu Belgi Apa tuh? Belaga gila Ya udah jalan dulu aja deh Orang tua gak misu-misu Ngeliat Aduh ini anak Di rumah Enggak karena mungkin Orang tua juga paham Yang terhenti itu Pekerjaannya bukan cuman Musisi doang Semua Satu negara mungkin Apalagi yang F&B Gitu-gitu ya Iya Terus kayak orang yang Kerja di department store Di mall Kan sempet tutup semua tuh You know Kerjaan pertama pas Pandemi itu apa? Setelah kayak ada titik Lumayan Rame Mulai manggung festival Tapi Virtual Jadi shooting gitu Itu tuh mulai-mulai tuh Ikut Terus sempet Ya udah Akhirnya rekaman lagi tuh Pas pandemi tuh Rekaman Lagi Manggung-manggung virtual Seperti mulai ada Setitik harapan Yang muncul lagi Iya kan Kayak I see I see light Di ujung sana Gitu Tapi lama Prosesnya kan Sempet ada ini Manggung yang beneran Iya Tapi karena saya waktu itu Udah pernah kena covid Dua kali Jadi agak-agak Serah juga kan Bukannya kalau udah kena Dua kali jadi gak peduli Takutnya ngebawa itu ke rumah Oh Soalnya orang rumah kan Pada asma semua lah Apa segala Oh ya ngeri ya Ibu bapak asma Di rumah asma Kecuali saya Tiga-tiganya asma? Kalau gak salah ya Pokoknya yang asma Bengekan banget mah ibu Sama adek Oh ya ngeri sih Kalau gitu ya Emang gak Alhamdulillah Kelewat Ya Itu fase-fase Kelem sih Saya yakin Semua yang nonton Juga setuju Aduh gak lagi-lagi deh Begitu deh Kelelawar Jangan dimakan deh Ibaratnya gitu kan Sorry ya Ini bukan rasi Cetawa Tapi Denger-dengar Mawal itu ya Gak tau sih Bener apa enggak Ya si ada ayam Makan kelelawar Ozzy Osborne Keren Tapi kan Ozzy juga gak dimakan Cuma digigit doang Kayak di back Seperti gitu Dilepel-lepel lagi Bahkan itu kan mitos Ketanya kan Kadang dia bilang Gak sengaja kan Gak tau Ozzy Osborne Nah lu Memainkan musik Yang lu mainkan Ini Menurut lu apa Tantangannya di industri Ini Buah dari Kenekatan gue Jadi Kalau teman-teman Ada yang tau Di Album gue Yang pertama tuh Si album Purnama ini Lagu-lagunya Terus gue punya single Biar Ruang Kecil Itu senada semua tuh Aman tuh Range vokalnya Aman semua tuh Tiba-tiba gue Belgi Bikin lagu yang judulnya Nis Caya Tinggi banget kan Nadanya tuh Pas Perekaman tuh gampang Pas live-nya itu Pertama kali dibawain tuh Gila susah banget Jadi kayak Sorry kan ya Jadi kayak orang ini nih Jadi kayak orang azan Kalau nyanyi tuh Dulu Gak pakein irsalah kan Gak kedengeran Kalau gini gak kedengeran nih Kalah sama suara ambience Harus begini Susah Tentangannya itu Akhirnya solusunya gimana For the first time Pakein ir Emang gak enak Kalau pakein ir Saya emang gak suka Pakein ir Enggak Enggak ini Nontonnya dulu kan Ya Beatles Mana pakein ir Mungkin belum ada Jadi defaultnya Gak pake gitu Sekarang tantangannya Harus pake itu Biar kedengeran Biar gak fales Iya kan Masa kan bukannya Lebih detil Kalau pakein ir Cuman kalau Ini sebenarnya Preference Sendiri-sendiri Ayo sih sebenarnya Maksudnya lebih milih Gak pakein ir dulu Karena lebih nge-ban Rasanya Denger suara yang lainnya Jelas langsung gitu loh Gepang 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 gitu Kalau pake tuh Terlalu crystal clear gitu Jadi kayak Nah kayak gini nih Kita ngobrol nih kan Karena crystal clear Gitu Tapi gara-gara Lagu itu Nishaya Kalau gak kedengeran Suara sendiri Pasti ngaur Nyanyinya kemana Kingnya di Bandnya kemana Nishaya ketika Membawakan Nishaya Lu perlu In ir Akhirnya sekarang Pukul atas semua Pake Ya karena gak mungkin Satu lagu doang Tapi gimana rasanya Setelah sekarang Manggung selalu pake in ir Terbiasa Masih merasa keren Untungnya rambut saya Nutupin kupingnya Gak keliatan Tapi kan ini keliatan Benang Apa sih kabel Dalam jaket Gitu curang Mungkin karena faktor itu ya Kalau gak enak Udah lagi bangun Seperti-terti Kayak lagi Kayak lagi denger walkman Kalau sahujana itu Tentang apa Sahujana Tentang Sebenernya lagu tentang Perpisahan dengan Seorang teman Siapa Ngarang aja Oh Bukan kejadian pribadi Enggak Lebih sering ngarang sih Mengarang bebas Semua lagu lu Lebih sering Hampir semua ngarang Menghayal Menghayal Sahujana itu Konon Artinya adalah Sejauh mata memandang Itu saya juga gak tau Jadi ceritanya gini Lagunya udah jadi Tapi judulnya gak nemu Apaan ya Tadinya mau judulnya Sejauh mata memandang Tapi Baju Itu kan yang dipakai Dian Sastro kan Yang gambar ayam tuh Apa ya Tiba-tiba seorang teman Yang Kebetulan duduk Kesebelah Saya waktu itu Sahujana aja judulnya Itu artinya apaan Sejauh mata memandang Jadi thanks to her Namanya Ilsa Ilsa Nimpuno Dia yang ngasih tau tuh Judulnya Itu lagunya tentang Perpisahan dengan seorang teman Apa yang ingin lu ceritakan disitu Pandemi lah Kita gak ketemu nih Kita bisa ketemu lagi ya Apa nih sementara doang Apa selamanya Album kapan? Album tinggal ngerinis doang nih Kapan ya gak tau deh Bisa sebaran kayaknya Udah semua Udah Berapa lagu? Album saya itu Sembilan track Judul albumnya apa? Kan ini kayaknya pada saatannya udah Lebaran Judul albumnya Nelangsa Pasarturi Apaan lagi itu? Pasarturi kan stasiunnya Disabung ya kan Nelangsa tuh sedih Sedih ya Kesedihan yang dirasakan disitulah Tentang apa itu? Lagu itu Lagu itu Kayaknya Hampir separuhnya Idenya terlahir pada saat Bulak-balik Surabaya Sini deh Sempat ada momen Manggung Surabaya Sering gitu ya Dan beberapa kali naik kereta Dan saya suka naik kereta Kalo pulang ya Kalo perginya mah kan Harus buru-buru Naik pesawat Pulang naik kereta ya Kayak gak ada yang nungguin Lihat Mandangan Dan saya selalu suka Pasarturi Terus apa yang bikin Nelangsa disitu? Kisah lagunya Sepertinya sih gitu ya Meskipun sebenernya Kalo ditanya banget ya Secara detail Maksud dan niat Dan artinya apa ya Kayaknya mungkin saya gak bisa Jawab semua ya Karena itu ngalir begitu aja Ada lagu berjudul Nelangsa Pasarturi disitu? Ada Ada Jadi Album ini Nuansanya gitu Stasiun Antar kota Kereta api Pertemuan Perpisahan gitu Banyak cerita disitu Produsernya vega? Nah produsernya tuh Di album ini Kalo ya Ada Lale Ilmanino Ada Ilman sendiri Ada vega juga Ada lava Pratomo juga Tiap lagu beda Produsernya? Satu produsernya tuh Mungkin tiga lagu gitu ya Tiga Mas vega Terus ada Tiga lagi Alava Satu Lale Ilmanino Satunya Ilman Nama satu lagi Kurosuke Kenapa mereka? Karena Saya yakin Mereka Punya sentuhan Yang saya butuhkan Jadi sembilan lagu ini Lu bawa Terus lu pilih-pilih Ini kayaknya cocok buat Si ini Produsernya Atau gimana Kayak gitu Ini cocok buat vega Ini buat lava Ini kerusuke Ini buat ilman Tapi kalo yang Gak semua sih Mostly seperti itu Ada yang memang Gak pake alasannya Oh dia aja Saujana masuk? Saujana masuk Saujana Nelangsa Pasaturi Yang tujuh lagi apa? Nishaya masuk Jadi Nishaya dan Saujana tuh Dua lagu yang udah rilis tuh Single nya Jadi yang tujuh lagunya baru Apa aja tuh? Nelangsa Pasaturi Terus? Ini dibocoran ini gak apa ya? Mungkin Mungkin pas tayang Udah rilis sekali ya? Udah kan Lu liris lebaran kan? Harusnya habis lebaran ya? Ya ini juga tayang Setelah lebaran pasti kan? Ya udah-udah Gak apalah Sekalian promo Oke Ada track yang judulnya Juanda Stasiun? Airport Airport Juanda Juanda Ada Ceritanya tentang? Gak tau lagi Pokoknya ada suara pesawat aja Ada lagu itu Juanda Ada Saujana Ada Nishaya Nelangsa Pasaturi Ada lagu judulnya Bermuda Segitiga Bermuda Ada lagu judulnya Jauh ya dari stasiun Airport Terus Toto ke Segitiga Bermuda Tapi gak mesti Tentang Surabaya doang Itu Bermuda tentang apa? Tentang apa kan ya? UFO Gak bukan Mystic Pokoknya tentang Manusia lah Bukan UFO Bukan UFO Kan Bersikitiga Bermuda Pesawat Pasti hilang gitu Kalau kata Buku Dialog Jin Muslim Disitu tempat Kerajaan Jin Iya Ada Bermuda Ada yang judulnya Dara 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 Tentang perempuan Tentang perempuan Apa? Nama Ngarang sih Itu lebih tepatnya sih Pokoknya tentang Seorang perempuan Bernama Dara Tidak disebutkan Nama Dara disitu Tapi judulnya Judulnya aja Dara Ada Dara Ada lagu lagi Judulnya Mustahil Itu tentang? Kemustahilan Kayaknya sih gitu ya Kok kayaknya? Lalu yang nulis Ada lagi lagu Judulnya Sembilan Jam Dari Gambir Ke Surabaya Iya Ada lagi lagu Judulnya Dalam Pelukan Itu 9 Jam Dari Gambir Lu nyeritain Perjalanan Di kereta Ngitung sih Dari Gambir Ke Pasatul 9 Jam ya Terakhir mah Nah itu Itu Yang terakhir tadi apa? Dalam Pelukan Itu tentang? Dalam Pelukan Lagunya Kurosuke Yang dikasih Ke saya Jadi yang tau artinya Beliau Saya nganyiin doang Tapi bagus lagunya Ditunggu ya? Ditunggu Nelangsa Di Pasarturi Sambil Menunggu Nelangsa Di Pasarturi Kita nunggu Tanda tangan Dari Bilal ya Boleh? Wow Tanda tangan apa ini? Kaos Dan Totbag Oh Legalisir ya? Betul Kang ini boleh aku minum? Boleh Boleh itu Dari tadi juga Boleh kok Bilal Sambil Sambil nelan tangan Lagu yang paling Di album itu Yang paling Lu susah garapnya Tapi ternyata Oh maksimal banget Itu yang mana? Speedolnya? Itu tuh Ada ya? Oh iya Di album ini? Iya Di album Nelangsa Di Pasarturi ini Yang penggarapannya Paling susah Tapi Oh ternyata Maksimal banget Hasilnya Bermuda Karena bermuda itu Lagunya pakai trompet Yang ngetek trompet Adi Paloh Bekan dulu Aduh minta tolongnya Gimana ya? Gak enak Gak enak Bukan gak enak Segan lah Saya sangat amat Mengidolakan beliau Terus kayak Lentuin jatuhannya Gimana Terus kayak Tertalagi lagu itu Wah gila Gitu Lu mintanya gimana Ke adek Bang adek Gitu Jadi gue ada lagu nih Kebayang Kayaknya keren Ada suara trompet Dia ngomongin Udah belibet amat Ngomongnya Lu mau gue Tertompet Iya bang Ayo Gitu Gitu Udah deg-degan duluan Gini bang Gue ada lagu Gini Kayaknya enak Kalau ini Intinya apa Lu mau gue Tertekin Ayo Gitu Oke siap Ayo Gitu Gitu Padahal dia juga udah tau Maksudnya Ya teman sekelas yang mau membeli merchandise podcast naik kelas Sekali lagi silahkan klik link berikut ini Atau di website kita Authenticity.id Boleh dilihat Sini Ini teman sekelas yang mau mendapatkan tote bag bertanda tangan Bilal Indra Jaya Silahkan follow instagram kami di Authenticity.id Tunggu quiznya disana Karena nanti ada quiz berhadiah tote bag bertanda tangan Bilal Indra Jaya Juga Kaos podcast naik kelas bertanda tangan Bilal Indra Jaya Yang bisa didapatkan sekali lagi di instagram kami di Authenticity.id Coba boleh dilihat Bakal ada rilisan fisiknya gak? Ada Sidi Berencana mau rilis plat sama Sidi Wah mantap Ditunggu ya teman-teman Ini kaosnya Silahkan follow instagram Authenticity.id Dan silahkan nanti ditunggu ya album fisiknya dari Bilal Indra Jaya Nelangsa di Pasar Terakhir Apa sih prinsip hidup yang lu pegang sampai sekarang yang membuat lu menghasilkan karya yang patent dan maksimal? Oh saya selalu memegang ini sih kutipan dari The Beatles Yang mana? And in the end the love you take is equal to the love you make Beatlemania sejati Itu yang saya pegang dari dulu kan In the end the love you take is equal to the love you make Iya saya banyaknya cinta yang lu kasih itu akan sama dengan banyaknya cinta yang lu dapatkan Sama iya Luar biasa Manis sekali Terima kasih Bilal Indra Jaya Senang-senang banget bisa ngobrol-ngobrol disini Menghasilkan sesuatu yang maksimal buat dia dan buat kita semua pecinta musik Indonesia Dan atas segala macam keberanian dan keyakinan Bilal Indra Jaya untuk menentukan pilihannya sendiri Sekarang hingga akhirnya mau melahirkan dua album Saya nubatkan Bilal Indra Jaya naik kelas Lolos AKM nih ya Alhamdulillah Ditunggu ya album keduanya Siap Terima kasih sekali lagi Terima kasih banyak semuanya Semoga makin bersinar Dan ridho orang tuanya tetap ada Insya Allah Bismillah Buat orang tuanya Bilal Bolehlah sekali-kali kasih komentar Gak usah malu ya Sekali-kali bolehlah Maksudnya minimal Kamu bagus juga Biar dia makin produktif Baru dikasih ridho aja langsung Wah keluar karyanya Apalagi kalau Nak Ternyata kamu jago juga Kalau digituin malah bingung kali ya Serius nih Oke teman sekelas Terima kasih sekali lagi Sudah menyaksikan podcast naik kelas Eh nanti Bilal mau bawain lagu apa? Nanti mau bawain lagu Sawjana Lagu Purnama Purnama Sama lagu Bermuda deh Bermuda Wah itu dia Lagu yang harusnya ada adek paloh disitu Oke terima kasih teman sekelas Sudah menyaksikan podcast naik kelas Podcastnya mereka yang terus berkarya Namun tetap otentik Saksikan terus podcast naik kelas Di kanal youtube Authenticity ID Dengan bintang tamu Bintang tamu patent lainnya Yang tentunya akan memberikan pilihan kita Dengan karya-karya mereka yang maksimal Saya Soleh Solihun Saya Nabila Indrajaya Sampai jumpa di podcast naik kelas berikutnya Sampai jumpa di podcast naik kelas Terima kasih telah menonton!